Pada saat ini, hatinya merasakan sakit yang teramat sangat. Meskipun Long Chen tampak tenang di permukaan, hatinya saat ini sedang kacau. Seolah-olah ada banyak naga yang meraung liar di dalam tubuhnya. Meskipun dia berada di ambang kehancuran, Long Chen masih tampak sangat tenang. Pertama, harga dirinya tidak membiarkannya dipandang rendah oleh Nenek Lingki. Kedua, Lingki sudah cukup histeris. Sebagai seorang pria, jika dia menangis seperti Lingki, itu hanya akan membuat Lingki semakin enggan berpisah dengannya. Ketika wanita tua itu memucapkan kata, pergi, tubuh Lingki bergetar. Dia memeluk lengan Long Chen lebih erat. Air matanya jatuh di kerah baju Long Chen, membasahi pakaian dan hatinya. Chen, aku tidak mau pergi. Aku tidak sanggup berpisah denganmu. Aku tidak sanggup berpisah denganmu. Lingki menangis seolah-olah dia berbicara dalam tidurnya. Tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Orang bisa membayangkan betapa tidak nyamannya perasaannya saat ini. Jadilah baik, Little C. Jangan seperti ini. Kembalilah bersama Nenekmu. Aku tidak akan mengubah janjiku padamu. Kamu adalah menantu dari keluarga Long. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Ini hanya perpisahan sementara. Tunggu aku. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Suatu hari, aku akan muncul di hadapanmu. Tidak akan lebih dari sepuluh tahun. Ketika saat itu tiba, aku pasti akan memiliki kekuatan untuk menikahimu. Nada suaranya tenang saat dia berbisik di telinga Lingki. Matanya tertuju pada dua orang di belakang Lingki. Pada saat ini, jantung Long Chen mengeluarkan raungan gila. Dia sangat tidak rela hari ini, sangat tidak rela. Akan tetapi, saat menghadapi kekuatan yang sangat besar, dia hanya bisa memilih untuk menyerah sementara. Si kecil, percayalah padaku. Ini jelas satu-satunya waktu dalam hidupku di mana aku akan menyerah, dan itu untukmu. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan memahami pentingnya kekuatan. Karena itu, hal semacam ini tidak akan pernah terjadi lagi. Long Chen perlahan menutup matanya, menahan keinginan untuk menangis. Aku, aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak ingin berpisah denganmu selama 10 tahun. Lingki masih belum bisa lepas dari kurungan itu. Patuhlah. Dalam 10 tahun, selama aku belum mati, aku pasti akan muncul di hadapanmu. Mata Long Chen menyala-nyala dan tegas. Dia memang punya modal untuk melakukannya. Ayahnya, Long Qinglan, mungkin adalah sosok yang lebih tinggi dari keluarga Lingki. Ketiadaan kekuatan hari ini adalah untuk letusan paling dahsyat di masa depan. Sier, kalau kamu masih tidak datang, nenek tidak akan sopan. Akhirnya, wanita tua itu kehilangan kesabarannya dan berbicara dengan suara dingin. Lingki menggigil. Saat terakhir telah tiba. Long Chen mendorongnya dengan lembut. Saat ini, wajah Lingki sudah dipenuhi air mata. Long Chen merasakan sakit di hatinya. Dia memejamkan mata dan dengan lembut mencium dahi Lingki. Sekarang aku telah menancapkan tanda keluarga Longku. Mulai sekarang, kau adalah istriku, Long Chen. Lingki mengangguk sambil menangis. Ayo pergi. Long Chen menggertakan giginya. Setelah mengatakan ini, dia tidak bisa menahan air matanya yang mengalir. Ini hampir pertama kalinya dia gagal memenuhi harapannya dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Namun, dia tidak akan membiarkan Lingki melihatnya. Dia mendorong Lingki, lalu berbalik dan dengan gila menyerbu ke arah kota bayang. Siaolang, pergi, pergi. Dengan suara gemuruh, sosok Long Chen semakin mengecil di mata Lingki yang berlinang air mata, hingga ia menghilang dari pandangan Lingki. Pada saat ini, Lingki duduk di tanah dengan linglung, matanya sangat suram. Long Chen pergi dengan tegas. Itulah karakternya. Dia tidak akan membiarkan penundaan. Namun, kali ini, dia tidak menyangka akan mengambil hati Lingki. Pada saat ini, mata Lingki tidak bernyawa dan ekspresinya tidak bernyawa. Dia hampir mati. Perasaan mereka sebetulnya begitu dalam. Wanita tua itu menghela nafas berat. Ia berjalan mendekat dan dengan lembut membantu Lingki berdiri. Kemudian, ia berkata kepada pemuda di sampingnya, Cao Cao, ayo cepat kembali. Pemuda bernama Cao Cao mengangguk lembut. Mengingat kecepatan mereka, mereka menghilang di Cakrawala dalam sekejap sambil menggendong Lingki. Lingki tidak ingin bergerak sama sekali. Namun, dia tidak bisa melawan di bawah kendali wanita tua itu. Saat ini dia sedang digendong di punggung wanita tua itu saat mereka bergerak melewati awan. C, R, apakah kamu masih tidak mau melupakannya? Wanita tua itu bertanya dengan sungguh-sungguh. Lingki berbaring di punggung wanita tua itu dengan lesu seperti sepotong kayu. Dia tidak menjawab. Lupakan saja, lupakan saja. Kau akan melupakannya. Wanita tua itu mendesah. Tangannya yang berada di belakang Lingki dengan lembut memotong tubuh Lingki. Lingki pun pingsan begitu saja. Cao Cao. Saat mereka tergesa-gesa, wanita tua itu tiba-tiba berteriak setelah Lingki sudah kehilangan kesadaran. Ada apa? Tanya pemuda itu dengan bingung. Kembalilah sekarang dan hapus ingatan pemuda bernama Long Chen itu. Namun, kau tidak bisa membunuhnya. Dia menyelamatkan Sier, jadi Sier berutang budi padanya. Baiklah. Pemuda bernama Cao Cao mengangguk sebelum dia dengan cepat menghilang ke arah kota Bayang. Dengan keputusan seperti itu, pria dan wanita itu sepenuhnya terisolasi satu sama lain. Entahlah aku tidak berperasaan, tapi aku melakukannya demi kebaikan mereka sendiri. Kuharap Sier tidak akan menyalahkanku di masa depan. Tempat ini tidak dimaksudkan untuknya. Hanya saja surga benar-benar membodohi orang-orang. Wanita tua itu menghela nafas terakhirnya. Saat berlari, Long Chen merasa dadanya seperti akan meledak. Napasnya sangat berat, dan untuk mengendalikan kondisinya, wajahnya sudah basah oleh keringat. Keringat dan air matanya bercampur, sehingga tidak dapat dibedakan mana yang keringatnya dan mana yang air matanya. Mengaum. Dia berlutut dengan keras di tanah saat dia berlari dan mengeluarkan suara gemuruh yang hebat ke arah langit. Aku bersumpah, aku bersumpah, aku akan muncul di hadapannya. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Itu tidak mungkin. Matanya dipenuhi dengan warna merah darah pekat. Pada saat ini, darah di tubuhnya melonjak dan mendidih dengan hebat. Darahnya tampaknya telah berubah menjadi naga-naga dewa yang tak terhitung jumlahnya, mengalir melalui tubuh dan pembuluh darahnya. Siaolang berada tepat di sampingnya. Matanya dipenuhi simpati dan ketidakberdayaan saat melihat Long Chen yang begitu menderita. Saat ini, dialah orang yang paling memahami Long Chen. Namun, tubuh ini membuatnya tidak dapat berbicara. Terutama setelah Lingqi pergi, Siaolang dan Long Chen tidak dapat berkomunikasi. Melolong. Siaolang mondar-mandir dengan cemas di depan Long Chen. Siaolang, suara serak Long Chen terdengar di telinga Siaolang. Ketika Long Chen mengangkat kepalanya, Siaolang menyadari bahwa matanya berwarna merah darah yang mengerikan. Jari-jari Long Chen menancap dalam-dalam ke tanah. Ia gemetar dan menggertakkan giginya. Warna merah darah di matanya semakin kuat. Long Chen berdiri. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Dia tidak punya banyak waktu lagi, jadi dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Ada jarak yang tak berujung antara kota Bayang dan rumah Lingqi. Long Chen tidak tahu berapa lama lagi sebelum dia bisa melihat Lingqi lagi. Pada saat ini, Long Chen sudah berada di pintu masuk kota Bayang. Dia berdiri dan berkata, warna merah darah di matanya perlahan memudar. Meskipun hatinya masih sangat sakit, Long Chen masih menahannya dengan pahit. Aku akan tinggal di kota Bayang untuk sementara waktu, lalu aku akan pergi ke arah teleportasi langit dan bumi milik dinasti Wushu Sage. Itulah keputusan Long Chen saat ini. Meskipun kemunculan keluarga Lingqi tidak berpengaruh apapun terhadap Long Chen, sikap meremehkan mereka telah menginjak-injak harga diri Long Chen. Ini benar-benar menyadarkannya dari kesombongannya. Orang tidak bisa puas dengan pencapaiannya sendiri. Mereka tidak akan pernah merasa puas. Karena selalu ada orang yang lebih baik darimu. Aku tak terkalahkan di kerajaan Changyang, tetapi di dunia luar, aku hanyalah seekor semut kecil. Long Chen telah berhasil bangkit dari rasa sakitnya yang amat sangat. Ia tahu bahwa jika ia terus terjerumus ke dalam kebejatan karena kepergian Lingqi, ia tidak akan pernah bisa mencapai apapun pada akhirnya. Oleh karena itu, ia perlu memahami hal ini secara mendalam dalam waktu sesingkat mungkin dan memulai perjalanan baru untuk dirinya sendiri. Mulai hari ini, dia hanya punya satu tujuan, yaitu bergegas ke depan Lingqi. Di depan keluarga besar Lingqi, dia akan menikahi Lingqi secara terbuka. Setelah memastikan tujuan ini, Long Chen menundukkan kepalanya dan bertanya, Xiao Lang, apakah kamu bersedia mengikutiku ke dunia yang lebih luas dan menaklukkan dunia bersama? Xiao Lang menganggup penuh semangat. Long Chen memaksakan senyum. Xiao Lang masih di sisinya. Ini adalah penghiburan terbesar di hatinya. Dengan Xiao Lang, dia tidak akan lagi merasa kesepian di jalan di depannya. Ketika Long Chen akhirnya memikirkannya, Xiao Lang menghela napas lega dalam hatinya. Long Chen hanya bersiap untuk berjalan-jalan di sekitar kota Baiyang untuk terakhir kalinya sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada Zhao Qingyun dan yang lainnya dan memulai perjalanan menuju Dewa Wushu Sage. Kerajaan Changyang tidak lagi cocok untuk Long Chen. Berdiri di sudut tidak jauh dari pintu masuk keluarga yang, Long Chen memperhatikan orang-orang yang datang dan pergi. Dia berdiri di sana dengan linglung selama hampir satu jam. Tempat ini dipenuhi dengan kenangan masa kecilnya. Mulai sekarang, ini akan menjadi perpisahan selamanya. Xiao Lang, ayo pergi, kata Long Chen dan bersiap berjalan menuju kerajaan Changyang. Pergi, kamu mau kemana? Pada saat ini, suara dingin terdengar di belakang Long Chen. Long Chen tiba-tiba merasakan hawa dingin di tulang belakangnya. Perasaan ini sangat familiar. Dia segera menoleh dan melihat pemuda di samping wanita tua itu berdiri di belakangnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Long Chen langsung merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Mengapa kamu kembali? Long Chen mundur beberapa langkah dan bertanya dengan hati-hati. Dia bisa melihat kebencian di mata pemuda itu. Pemuda bernama Wang Chou itu tidak menjawabnya secara langsung, tetapi dengan tenang berkata, mungkin kamu tidak tahu ini, tetapi aku punya seorang kakak laki-laki. Dia seorang jenius berbakat yang menjadi pusat perhatian. Baru-baru ini, dia bahkan memperoleh esensi darah warisan dari naga ilahi primordial dan menjadi seniman bela diri naga yang langka. Bakatnya adalah yang terbaik di antara generasi muda. Namanya adalah Wang Chen. 442 Seperseribu esensi darah yang diwariskan telah memungkinkan Long Chen memiliki karakteristik seorang seniman bela diri naga, dan seperseratus esensi darah yang diwariskan ini telah memperkuat karakteristik Long Chen hingga 10 kali lipat. Esensi darah yang diwariskan sebelumnya telah meningkatkan kecepatan kultifasi Long Chen, fisik, dan sebagainya, ke tingkat yang tidak dapat ditandingi oleh para jenius di negara Changyang. Misalnya, jika Long Chen berkultifasi dengan damai dari tingkat ke-9 Heavenly River Tier ke Completion Heaven Tier, itu akan memakan waktu kurang dari setengah tahun, tetapi jika itu adalah Lin Zi Chen, itu akan memakan waktu setidaknya 5 tahun. Lin Zi Chen adalah jenius teratas di negara Changyang, dan inilah perbedaannya. Kecepatan kultifasi Long Chen setidaknya 10 kali lipat darinya, dan sekarang, dengan 10 kali lipat esensi darah yang diwariskan memasuki tubuh Long Chen, tubuhnya mengalami babak transformasi baru. Long Chen secara tidak sadar menggunakan kekuatan mistik transformasi jiwa naga. Kemudian, sisik naga berwarna merah darah secara bertahap menutupi seluruh tubuhnya, mengubahnya menjadi mesin pertempuran yang tajam. 10 kali lipat esensi darah yang diwariskan berubah menjadi kepompong darah, membungkus Long Chen sepenuhnya. Pada saat ini, kesadaran Long Chen masih utuh. Di dalam kepompong darah, ada cairan berwarna darah di sekelilingnya. Ini semua adalah darah, dan di tempat ini, Long Chen benar-benar merasa seperti berada di dalam rahim ibunya. Dia bisa merasakan bahwa tubuhnya mengalami perubahan halus, seolah-olah setiap bagian tubuhnya sedang dicetak dengan banyak jejak misterius. Jejak misterius ini membawa aura kuno dan agung, secara bertahap mengasimilasi Long Chen ke dalam jenisnya. Aura ini kemungkinan besar adalah aura naga suci kuno. Naga ilahi purba, ini adalah legenda benua pengorbanan naga. Saat ini, ras naga telah lama punah dan telah sepenuhnya menghilang tanpa jejak. Namun, tidak seorang pun akan mengira bahwa di sudut kecil benua pengorbanan naga, seekor naga ilahi purba yang mengerikan perlahan-lahan bangkit. Ketika dia benar-benar terbangun, kekuatannya akan mengejutkan seluruh benua pengorbanan naga. Dalam kepompong darah, Long Chen perlahan-lahan merasa lelah. Ia menyadari bahwa ia akan memasuki tidurnya. Bagaimanapun, transformasi sepuluh kali lipat esensi darah yang diwariskan membutuhkan waktu tertentu, dan perasaan lelah itu tidak dapat ditahan sama sekali. Dibandingkan dengan yang pertama kali, transformasi esensi darah yang diwariskan sebenarnya sangat nyaman. Oleh karena itu, Long Chen perlahan-lahan memasuki tidurnya. Ketika Long Chen tertidur lelap, Xiaolang menatap kepompong darah di depannya dan terus berputar-putar. Long Chen tiba-tiba berlari keluar tanpa berkata apa-apa, yang membuat Xiaolang merasa tidak nyaman. Terlebih lagi, Lingqi baru saja pergi, dan Long Chen baru saja mengalami pukulan yang sangat keras. Dia benar-benar khawatir sesuatu akan terjadi pada Long Chen. Keberadaan kepompong darah membuat bulu kuduk Xiaolang berdiri tegak. Ia perlahan mendekati kepompong darah itu, dan bulu kuduknya pun berdiri tegak. Ketika dia berada sepuluh meter dari kepompong darah, Xiaolang tiba-tiba merasakan kulit kepalanya mati rasa. Pada saat itu, dia menggunakan kecepatan tercepatnya untuk melarikan diri. Kemudian, dia berbalik dan melihat kepala naga berwarna merah darah telah mengembun di atas kepompong darah, menatapnya dengan dingin. Xiaolang benar-benar tidak dapat menggambarkan apa yang dirasakannya saat melihat kepala naga berwarna merah darah. Meskipun dia adalah serigala setan pemakan matahari, kakinya masih lemas, dan dia hampir berlutut di depan kepala naga itu. Kepala naga berwarna merah darah itu memberi peringatan kepada Xiaolang sebelum menyatu kembali ke dalam kepompong darah. Ketika Xiaolang mengamati dengan saksama, ia menemukan bahwa sebenarnya ada bayangan naga dewa yang tak terhitung jumlahnya pada kepompong darah itu. Ia tahu bahwa itu adalah Longchen. Sebelumnya, Lingki telah terlahir kembali dari kepompong cahaya putih, dan Longchen akan menjalani transformasi besar dari kepompong darah ini. Longchen tahu bahwa transformasi ini dianugerahkan oleh batu biok naga yang misterius. Batu biok itu dapat mengendalikan esensi naga spiritual darah primordial dalam tubuh Longchen. Waktu berlalu perlahan-lahan di dalam kepompong darah. Longchen tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa tidak banyak darah yang tersisa di dalam kepompong darah, dan transformasi tubuhnya hampir selesai. Longchen tidak sabar untuk memeriksa kondisi tubuhnya. Melihat ke dalam dirinya sendiri, Longchen menemukan bahwa pada dasarnya semua yang ada di dalam tubuhnya telah berubah menjadi merah darah. Itu pada dasarnya telah menyatu dengan darahnya. Bahkan tulang-tulangnya yang awalnya putih telah berubah sepenuhnya menjadi merah darah. Setelah diperiksa lebih dekat, Longchen menemukan bahwa apakah itu tulang, otot, hati, jantung, atau organ atau jaringan lainnya, sebenarnya ada pola berbentuk naga merah samar. Itu seperti sebuah merek. Puluhan ribu pola berbentuk naga berakar di tubuhnya. Satu persen dari warisan naga spiritual darah telah sepenuhnya mencap tubuh Longchen dengan jejak naga ilahi. Longchen merasa mata dan telinganya jernih, dan seluruh tubuhnya terasa nyaman. Saat bernapas, ia dapat langsung menyerap sejumlah besar ki spiritual langit dan bumi. Seolah-olah tingkat kehidupannya telah meningkat pesat. Meskipun tubuhnya tidak besar, ia sebenarnya memiliki lebih banyak darah daripada binatang iblis terbesar yang pernah dilihatnya, Raja Harimau Bulan Kegelapan. Dia bagaikan binatang iblis berwujud manusia, tetapi bahkan lebih mengerikan daripada binatang iblis. Dengan meningkatnya level hidupnya, bakat dan kemampuannya untuk memahami juga meningkat pesat. Ketika dia mencoba mengingat beberapa hal dari masa lalu, dia benar-benar merasa bahwa ada banyak hal yang tidak dia pahami. Pada saat ini, dia dapat menggunakan formasi pedang hukuman surga tingkat lanjut dengan mudah, dan dia bahkan dapat mengubah bentuknya. Long Chen langsung gembira. Ia memperkirakan kecepatan kultifasinya di masa depan akan setidaknya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dengan kecepatan kultifasinya saat ini, ia akan memenuhi syarat untuk menerobos ke alam kesempurnaan surgawi dalam 10 hingga 20 hari lagi. Kecepatan kultifasi yang menantang surga seperti itu tidak kalah dengan para ahli muda di domain kaisar. Yang Lebih Penting Lagi Setelah transformasi naga spiritual darah warisan selesai, Long Chen keluar dari kepompong dan berdiri di tengah gunung tandus. Dia masih dalam kondisi transformasi jiwa naga, tetapi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Penampilannya saat ini telah banyak berubah. Awalnya, sisik naga merah menyala itu berwarna merah terang. Sekarang, warnanya telah berubah secara signifikan dan mulai berubah menjadi merah tua. Pada saat yang sama, siluet naga samar-samar dapat terlihat di permukaan setiap sisik naga. Seolah-olah gelombang cahaya memancar melaluinya. Aura kuno dan sunyi terpancar dari tubuh Long Chen. Xiao Lang membuka matanya lebar-lebar dan menatap Long Chen. Dia merasa bahwa perasaan yang diberikan Long Chen kepadanya persis sama dengan kepala naga merah darah yang pernah dilihatnya sebelumnya. Satu tatapan saja sudah cukup untuk membuat binatang iblis tingkat bumi tingkat 9 merasa takut. Terlebih lagi, Xiao Lang juga merasakan aura berdarah dan membunuh di tubuh Long Chen telah meningkat pesat. Xiao Lang merasa kulit kepalanya mati rasa hanya dengan berdiri di depan Long Chen. Seolah-olah Long Chen adalah mesin pembunuh dan cakar serta taji tulangnya yang tajam adalah senjata tajam. Mata merah darah Long Chen membuat Xiao Lang merasa seolah-olah mereka adalah dua lautan darah. Ada miliaran jiwa yang tersisa di lautan darah ini. Pada saat ini, jiwa-jiwa yang tersisa ini meratap tanpa henti di mata Long Chen. Xiao Lang merasa darahnya menjadi dingin hanya dengan melihat mereka. Dia tahu bahwa transformasi Long Chen kali ini terlalu hebat. Ada hal baik dan buruk. Hal baiknya adalah kekuatan Long Chen, kekuatan bertarungnya, dan bahkan modalnya telah meningkat pesat. Hal buruknya adalah aura pembunuh di tubuh Long Chen telah meningkat drastis. Terutama setelah kepergian lingki, sangat mungkin karakternya akan menjadi semakin kejam, secara bertahap berubah menjadi iblis yang hanya tahu cara membunuh. Long Chen tidak terlalu memikirkannya. Pada saat ini, dia terkejut dengan perubahan yang lebih penting, yaitu tubuh fisiknya. Dengan lembut mengepalkan tinjunya, Long Chen bisa merasakan kekuatan yang mengguncang bumi di tubuhnya. Tubuh ini setara dengan tingkat keterampilan tempur pemurnian tubuh yang mana. Sebelumnya, ketika dia menyerap seper seribu esensi darah warisan, itu telah memperkuat tubuh fisik Long Chen dengan sangat banyak. Kali ini, itu bahkan lebih tidak normal. Awalnya, Long Chen hanya memiliki tubuh pertempuran api petir, tetapi kekuatan tubuhnya telah meningkat ratusan kali lipat. Dengan lembut mengulurkan tangannya, taji tulang bisikunya dengan lembut memotong pohon di sebelahnya. Tanpa diduga, pohon itu benar-benar patah, dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Siaolang, gunakan cakarmu dan serang aku dengan seluruh kekuatanmu. Long Chen mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara agak bersemangat. Siaolang terkejut, tetapi dia bereaksi cepat. Dia merasakan ancaman kuat dari tubuh Long Chen. Dia bisa menebak bahwa tubuh fisik Long Chen telah mengalami transformasi besar. Sambil menganggukkan kepalanya, Siaolang memukul ke arah Long Chen. Cakar tajamnya langsung melesat ke dada Long Chen. Dang-dang-dang. Tiba-tiba, terdengar suara yang memekakkan telinga. Ketika cakar Siaolang menyapu Long Chen, dia dengan gugup menoleh ke belakang untuk melihat. Namun, yang mengejutkannya adalah tubuh Long Chen sebenarnya tidak terluka. Cakarnya bahkan tidak meninggalkan bekas pada sisik naga Long Chen. Sekalipun itu adalah Raja Harimau Bulan Gelap, cakar Siaolang dapat meninggalkan luka di tubuhnya. Namun, itu sama sekali tidak efektif melawan Long Chen. Siaolang tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Faktanya, dia hanya menggunakan 50% kekuatannya tadi karena dia takut melukai Long Chen. Sekali lagi, gunakan seluruh kekuatanmu. Long Chen meraung dan mengingatkan. Siaolang meraung, dan tubuhnya yang besar langsung muncul di depan Long Chen seperti anak panah. Cakar tajamnya memotong udara dan langsung menebas dada Long Chen. Siaolang menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggaruk, tetapi pada saat ini, dia benar-benar merasa bahwa cakarnya sangat menyakitkan. Siaolang buru-buru menarik tangannya dan mundur sambil menahan sakit. Dia menatap Long Chen dengan kaget. Dampak besar Siaolang menyebabkan Long Chen mundur beberapa langkah. Namun, yang membuat Long Chen senang adalah Siaolang tampaknya telah menggunakan semua kekuatannya dan tidak meninggalkan bekas sedikitpun pada sisik naganya. Kuat sekali. Kalau begitu, biar aku coba menggunakan pedang Kaisar Iblis. 443. Karena mereka telah memutuskan untuk pergi, Long Chen dan Siaolang menuju ke arah kota Kekaisaran. Di sana, dia masih harus mengucapkan selamat tinggal kepada Zhao Qingyun. Dalam perjalanan ke kota Kekaisaran, Long Chen dan Siaolang perlahan-lahan menjadi akrab dengan binatang ilahi reinkarnasi. Long Chen kemudian perlahan-lahan mengerti apa yang terjadi dengan kucing ini. Binatang ilahi reinkarnasi tidak mengatakan apapun tentang asal-usulnya. Ia hanya mengatakan bahwa ia berasal dari zaman kuno dan selalu ada di jimat naga Void. Setelah Long Chen memperoleh jimat naga Void, ia telah terbangun. Namun, ia tidak pernah berbicara. Ia hanya muncul setelah dinasti itu menghancurkan seluruh kota Bayang. Mengenai kekuatannya, Long Chen sudah mengetahuinya. Selain membual, kucing gemuk ini tampaknya tidak memiliki kemampuan lain. Terhadap hal ini, binatang ilahi reinkarnasi menjelaskan, apakah menurutmu membantu seluruh kotamu menentang surga dan mengubah nasib mereka adalah hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Biar ku beritahu, alasan mengapa aku tidak memiliki kekuatan bertarung sekarang adalah karena kekuatan yang telah kukumpulkan selama puluhan ribu tahun telah sepenuhnya terbuang sia-sia untukmu. Terhadap ini, Long Chen hanya memercayai setengahnya. Namun, berkat keberadaan si kucing gemuk ini, perjalanan yang awalnya membosankan tiba-tiba menjadi sedikit lebih santai. Awalnya, Long Chen sangat menghormati binatang ilahi reinkarnasi. Dia hampir memperlakukannya seperti dewa. Bagaimanapun, itu ada di jimat naga Void. Namun, semakin mereka berinteraksi, semakin Long Chen menyadari bahwa binatang ilahi reinkarnasi hanya tahu cara menyombongkan diri. Antara manusia dan dua binatang, status binatang ilahi reinkarnasi terus menurun hingga Long Chen mulai menyebutnya anak kucing atau kucing gemuk. Dalam perjalanan ke kota kekaisaran, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa kita benar-benar mengetahui sejenis bahasa binatang roh. Dengan ini, Long Chen dapat berkomunikasi langsung dengan siaolang. Baiklah, dewa ini melihat kalian berdua selalu tidak bisa berkata apa-apa. Dewa ini akan berbelas kasih dan mengajarkan bahasa binatang roh ini kepadamu. Kamu harus mempelajarinya dengan serius dan tidak mencoreng reputasi dewa ini. Di zaman kuno, dewa ini adalah pengendali reinkarnasi yang terkenal. Kucing gendut, berhentilah bicara omong kosong dan cepatlah, kata Long Chen langsung. Semut, jangan panggil dewa ini kucing gendut. Hati-hati dengan dewa ini. Lupakan saja, dewa ini tidak akan bertengkar dengan manusia sepertimu. Dengarkan baik-baik bahasa binatang roh ini. Dalam waktu lima hari, Long Chen kurang lebih telah mempelajari bahasa binatang roh. Setelah menguasainya, Long Chen menyadari bahwa ia benar-benar dapat memahami kata-kata siaolang. Hal ini membuatnya sangat bersemangat. Tentu saja, siaolang juga sangat gembira bisa berkomunikasi dengan Long Chen. Sejak ia menjadi serigala iblis pemakan matahari, ia seolah hidup di dunianya sendiri. Hanya Lingqi yang bisa berbicara dengannya. Sekarang ia akhirnya bisa berbicara dengan Long Chen, ia juga sangat gembira. Perlu diketahui bahwa Long Chen telah memilih jalan ini. Ini berarti bahwa ia dan siaolang ditakdirkan untuk menempuh perjalanan yang sangat panjang bersama. Yang terpenting, jika mereka bisa berkomunikasi secara langsung, semuanya akan berbeda. Kakak, siaolang sedikit bersemangat. Bagus kalau kita bisa berkomunikasi. Long Chen mengangguk lalu berkata kepada Kiten yang bersembunyi di dalam Void Dragon Talisman, Fat Chat, sejujurnya, aku sangat berterima kasih padamu kali ini. Mari kita berteman. Bagaimana, jika kamu membutuhkan sesuatu di masa mendatang, kamu bisa memberitahuku. Selama aku, Long Chen, bisa melakukannya, aku pasti akan melakukannya. Itu, haha, bagi dewa ini, ini hanya masalah kecil. Dewa ini dapat melakukannya dengan mudah tanpa usaha apapun. Itu bukan masalah besar, bukan masalah besar. Kata Kiten dengan rendah hati. Melihat penampilannya yang sombong, Long Chen benar-benar ingin menghajarnya. Kucing gemuk ini sombong, suka menyombongkan diri, dan sangat pengecut. Long Chen benar-benar curiga bahwa kucing itu berbohong ketika mengatakan bahwa ia adalah binatang reinkarnasi. Pada saat ini, Kiten berubah menjadi gumpalan asap hijau dan keluar dari Void Dragon Talisman. Ia menatap siaolang dan berkata, Anjing kecil, dewa ini telah memberimu kemampuan untuk berbicara. Bagaimana caramu berterima kasih kepada dewa ini? Aku manusia, bukan anjing. Siaolang menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa berkata apa-apa. Tentu saja aku tahu kau manusia, tetapi tubuhmu saat ini adalah serigala iblis pemakan matahari, jadi kau bagian dari ras binatang iblisku. Aku adalah dewa binatang reinkarnasi, puncak keberadaan ras binatang iblis. Pada akhirnya, kau tetap harus memanggilku leluhur. Kucing kecil itu mengusap perutnya dengan kakinya dan mendesah. Kucing gendut, pernahkah kau melihat kucing sebagai nenek moyang serigala? Tanya siaolang terus terang. Itu, itu, haha, ada banyak hal aneh di dunia ini. Bagaimana kau tahu aku tidak bisa melahirkan serigala? Kiten cepat-cepat membantah. Longchen memperhatikan percakapan mereka. Yang satu dingin, yang satu hangat. Hatinya yang awalnya sunyi dan sedih berangsur-angsur membaik. Serigala dan kucing ini tidak memiliki tubuh fisik. Tetapi mereka berdua memiliki pikiran dan jiwa manusia. Ketika mereka berinteraksi satu sama lain, mereka tidak jauh berbeda dengan manusia. Melihat mereka tertawa dan mengumpat, Longchen tiba-tiba ingin tertawa. Harus dikatakan bahwa karena kemunculan binatang reinkarnasi, hati Longchen yang tertekan menjadi jauh lebih tenang. Namun, dari detail percakapan mereka, Longchen samar-samar dapat menebak bahwa Kiten benar-benar orang yang luar biasa. Longchen tidak memberitahu apapun tentang siaolang, tetapi ia tahu bahwa siaolang memiliki tubuh manusia dan menempati Sun Devoring Demon Wolf. Ia juga tahu bahwa Sun Devoring Demon Wolf memiliki pertumbuhan yang tidak terbatas. Yang lebih penting, ia sama sekali tidak terkejut. Seolah-olah itu adalah hal yang sangat normal. Sebenarnya, jimat naga Void memiliki kemampuan lain. Longchen, kamu benar-benar bisa mengendalikannya, Kiten tiba-tiba berkata saat mereka mendekati kota kekaisaran. Ada apa? Tanya Longchen penuh harap. Di dalam jimat naga Void, ada alam Taiksu. Bagimu saat ini, alam Taiksu hanya dapat digunakan sebagai taskiankun. Aku biasanya tinggal di alam Taiksu. Keuntungan dari alam Taiksu adalah bahwa bahkan jika seseorang membunuhmu, akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan barang-barang di alam Taiksu. Alam Taiksu paling cocok untuk menyembunyikan barang-barang yang memalukan di sana. Selain itu, ada keuntungan lain dari alam Taiksu. Pada titik ini, mata Kiten melirik siaolang dan berkata dengan bangga, alam Taiksu juga dapat memungkinkan makhluk hidup untuk bertahan hidup di dalamnya. Misalnya, Anda dapat langsung melemparkan anak anjing hitam ini ke alam Taiksu. Selain itu, ada jejak Taiksu ki di alam Taiksu, yang akan bermanfaat bagi pertumbuhan anak anjing hitam ini. Anak anjing hitam ini terlihat jelek di belakang. Mengapa Anda tidak melemparkannya saja dan tidak membiarkannya keluar untuk menakut-menakuti orang? Bagi Longchen, ini tentu saja suatu kejutan. Kucing gendut, seberapa luas wilayah alam Taiksu? Longchen bertanya dengan cepat. Itu tergantung pada kekuatanmu. Ukuran alam Taiksu bergantung pada seberapa banyak ki yang kau miliki. Dengan kekuatanmu saat ini, setelah anak anjing hitam ini berubah menjadi bentuk pertempurannya, seharusnya mungkin untuk menempatkan sekitar 50 dari mereka di sana, kata Fat Chat sambil tersenyum. 50. Dengan ukuran tubuh siaolang, 50 sudah sangat besar. Longchen sangat gembira. Kemunculan binatang ilahi reinkarnasi memang memberinya banyak manfaat. Bagaimana? Aku sudah memberimu keuntungan lagi, bukan? Bagaimana kalau kau mengunci anak anjing hitam ini di alam Taiksu? Anak kucing itu tampaknya memiliki permusuhan alami terhadap siaolang, dan ia menargetkan siaolang dengan segala cara. Pada saat ini, siaolang sedang terburu-buru. Dia menoleh, dan tatapan tajam di matanya membuat kitten takut dan bersembunyi di belakang Longchen. Kecepatannya begitu cepat sehingga Longchen terkesiap karena terkejut. Siaolang terlalu malas untuk berdebat dengan orang ini. Kalau tidak, dia pasti sudah memuntahkan sembilan api leluhur iblis dunia bawah dan membakarnya menjadi abu. Setelah beberapa lama menyelidiki, Longchen dan siaolang menemukan bahwa kitten tampaknya sangat takut pada sembilan api leluhur iblis dunia bawah. Itulah sebabnya dia sangat takut pada siaolang. Baiklah, sekarang ajari aku cara menggunakan alam Taiksu. Longchen tersenyum dan berkata. Dia berencana untuk memindahkan semua harta bendanya ke alam Taiksu. Jika benar-benar seperti yang dijelaskan kitten, maka alam Taiksu pasti akan menjadi tempat teraman di dunia. Meskipun kitten sombong, dia masih relatif lugas dalam hal mengajari Longchen. Tidak lama kemudian, Longchen telah mempelajari cara mengendalikan alam Taiksu. Dia samar-samar dapat merasakan bahwa memang ada ruang keabu-abuan di jimat naga Taiksu di dadanya. Ada cukup banyak gas keabu-abuan di dalamnya. Ini adalah Taiksu Ki. Ia lahir dari langit dan bumi. Ia memiliki banyak manfaat bagi para kultifator, baik itu prajurit maupun binatang iblis. Anak anjing hitam tidak dapat berevolusi dengan sempurna hanya dengan melahap harta karun atribut api. Namun, Taiksu Ki dapat memelihara tubuhnya dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya, membuatnya benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi binatang iblis yang tak tertandingi. Kata Kiten dengan ekspresi heran. Ekspresinya membuatnya tampak bahwa bahkan jika Xiaolang benar-benar menjadi binatang iblis yang tak tertandingi, dia tetap bukan apa-apa di mata Kiten. Setelah mempelajari cara menggunakan alam Taiksu, Longchen mencoba memindahkan semua barang miliknya ke alam Taiksu. Melalui persepsi kesadarannya, ia dapat dengan jelas mendeteksi lokasi barang miliknya di alam Taiksu. Biasanya, ia dapat mengeluarkannya hanya dengan satu pikiran. Ini jauh lebih aman daripada menaruh barang-barang di dalam kantong Kiankun. Paling tidak, bahkan jika seseorang membunuh Longchen, mereka tidak akan bisa mendapatkan barang-barang di alam Taiksu. Membiarkan Xiaolang tinggal di alam Taiksu untuk berkultivasi juga merupakan ide yang bagus. Bagaimanapun, ada kalanya Longchen harus mengurus beberapa hal. Tidaklah mudah untuk membawa serta binatang iblis seperti Xiaolang. Tentu saja, dalam keadaan normal, jika Xiaolang tidak ingin memasuki alam Taiksu, Longchen tidak akan memaksanya. Semuanya terserah padanya. Segera, Longchen memindahkan semua barang miliknya ke alam Taiksu. Kakak, kucing gendut ini sangat membanggakan Taiksu Ki. Biarkan aku masuk dan melihatnya. Kata Xiaolang penasaran. Longchen mengangguk. Xiaolang tidak melawan, jadi Longchen langsung menahannya di alam Taiksu. Alam kekosongan besar ini seperti alam semesta kecil yang dapat kamu kendalikan. Selama kamu meningkatkan keterampilanmu dan menjadi lebih kuat, kamu bahkan mungkin dapat memasuki alam kekosongan besar ini sendiri. Seru kucing kecil dengan bangga dari luar. Alam kekosongan besar. Setelah beberapa waktu, Longchen membawa Xiaolang keluar dari alam Taiksu. Bagaimana? Longchen bertanya. Fat Chat benar. Aku memang merasakan sesuatu. Meskipun sangat samar, aku yakin itu pasti sesuatu yang baik. Kata Wolf Kup, tidak sepenuhnya puas. Kalau begitu, aku akan mengucapkan selamat tinggal kepada Tuanku. 444. Pergi ke daerah iblis kuno untuk berkultivasi. Sejujurnya, Longchen hanya ingin mencapai kekaisaran Wushu Suci sesegera mungkin dan menemukan cara untuk memasuki makam kuno. Pada saat yang sama, ia akan dapat meningkatkan kekuatannya. Faktanya, peningkatan kekuatan itu banyak berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Setelah mencapai Divine Wushu Saga Empire, kamu masih perlu mencari tempat untuk meningkatkan kekuatan dan memperluas wawasanmu. Jika kamu bergabung dengan beberapa kekuatan besar dan mendapat bantuan dari para tetua di sekte, efeknya akan lebih jelas. Selain itu, sebagian besar sekte besar memiliki banyak keterampilan pertempuran yang unggul. Sama seperti Ancient Devil Region, apa yang disebut Heaven Ranking Battle Skills mungkin ada di mana-mana di sana. Tracellus Specter Shadow, Dao Heart Demon Seed Demon, dan sebagainya hanyalah keterampilan pertempuran sederhana di Ancient Devil Region. Zhao Qingyun berkata dengan sedikit emosi. Guru, saya ingin mengandalkan pengalaman saya sendiri untuk meningkatkan kekuatan saya. Mengenai bergabung dengan sekte, saya benar-benar belum memikirkannya. Longchen menggelengkan kepalanya. Disitulah letak kesalahanmu. Tidak ada seorang pun yang dapat bangkit dengan cepat sendirian. Kamu berada di kota Kekaisaran. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu dapat mendominasi negara Changyang, tetapi di Kekaisaran Beladiri Suci, kamu hanya akan berada di posisi terbawah. Apa gunanya bertarung dengan orang lain? Hanya di sekte, keselamatanmu dapat lebih terjamin. Selain itu, akan lebih mudah untuk memperoleh keterampilan bertarung yang lebih kuat. Pada saat yang sama, akan ada banyak kesempatan untuk memperoleh pengalaman. Karena persaingan yang ketat, kekuatanmu akan meningkat lebih cepat. Sama seperti kamu di Istana Setan Langit, kekuatanmu tidak akan meningkat dengan pesat, kata Zhao Qingyun dengan sabar. Di wilayah Iblis Kuno, apakah ada tempat seperti alam abadi nih yang? Aku ingin mencari tempat dengan lebih banyak binatang iblis. Long Chen langsung menyatakan tujuannya. Dia sebenarnya setuju dengan kata-kata Zhao Qingyun, tetapi yang terpenting baginya adalah binatang iblis. Bagaimanapun, itu adalah jaminan terpenting baginya untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Wilayah Iblis Kuno mendominasi puluhan wilayah seukuran negara Changyang. Wilayah ini merupakan salah satu anggota penting aliansi Wushu Kekaisaran Suci Wushu. Bagaimana mungkin tidak ada binatang iblis di sana? Zhao Qingyun membelai jenggotnya yang panjang dan tersenyum. Bagus. Master, untuk sementara saya akan menerima token ini. Saat saya tiba di-define Wushu Saga Empire, saya akan pergi ke Ancient Devil Region untuk melihat-lihat dan mencoba yang terbaik untuk memasuki Ancient Devil Region. Tapi Master, apa itu Wushu Alliance yang Anda sebutkan tadi? Long Chen bertanya dengan ragu. Kekaisaran Dewa Wushu Saga dikenal sebagai Kekaisaran Bela Diri Dewa. Kekuatan terbesar di dalamnya pasti terkait dengan Kekaisaran Bela Diri. Di Kekaisaran Dewa Wushu Saga, semua kekuatan besar telah membentuk aliansi untuk memerintah seluruh negeri, yang disebut Aliansi Wushu. Kemudian, mereka memilih seorang pemimpin Aliansi Wushu untuk memerintah semua kekuatan di Kekaisaran Dewa Wushu Saga. Meskipun wilayah Iblis Kuno kuat, ia masih berada di bawah batasan Aliansi Wushu. Namun, wilayah Iblis Kuno dapat dianggap sebagai salah satu kekuatan terkuat di Aliansi Wushu. Zhao Qingyun menjelaskan. Jadi seperti itu, agar semua kekuatan di Divine Wushu Saga Empire membentuk aliansi dan kemudian bersatu melawan dunia luar, ini adalah situasi Divine Wushu Saga Empire saat ini. Kelihatannya bagus, tetapi dia tidak tahu seberapa besar bahaya yang ada di dalamnya. Setelah Zhao Qingyun selesai memperkenalkan aliansi Wushu, sudah hampir waktunya. Longchen menarik napas dalam-dalam dan memeluk siaolang. Dia berkata kepada Zhao Qingyun dan Murongyu, kalian berdua, aku akan pergi. Selamat tinggal. Tunggu, Murongyu merasa cemas dan memanggil. Ada apa? Melihat ekspresi tidak wajar di wajahnya, Longchen buru-buru bertanya. Aku, aku, Longchen, bolehkah aku katakan bahwa permaisuri ini untukmu? Akhirnya, Murongyu memberanikan diri dan berkata. Setelah mengatakannya, wajahnya sedikit memerah. Pikiran Longchen terguncang. Dia mengerti apa yang dimaksud Murongyu. Dia juga seorang jenius dan bisa memiliki masa depannya sendiri. Dia juga bisa keluar dan menjelajah. Saat itu, karena kata-kata Longchen, dia setuju untuk mengikatkan diri pada negara Changyang yang kecil dan memimpin situasi secara keseluruhan. Setelah menjadi permaisuri negara Changyang, dia harus menghadapi banyak hal. Hal-hal ini bukanlah hal yang dia sukai, tetapi bagi Longchen, dia tidak menyesalinya. Dari sini terlihat betapa dalamnya perasaannya terhadap Longchen. Maafkan aku. Longchen menghela nafas dan hanya bisa meminta maaf. Tidak apa-apa. Murongyu memaksakan senyum dan mengumpulkan keberaniannya untuk berkata, aku hanya ingin mengatakan, saat kau merasa tak sanggup melanjutkan, jangan lupa bahwa masih ada orang yang menunggumu di negeri Changyang. Melihat mata tulus dan penuh kasih sayang dari Murongyu, hati Longchen bergetar. Setelah waktu yang lama, dia bereaksi dan menggigit bibirnya, aku tidak berani memengaruhi keputusanmu. Namun, aku telah memutuskan jalanku sendiri, jadi aku pasti akan menjalaninya sampai akhir. Maafkan aku. Tidak apa-apa, kamu boleh pergi. Murongyu tersenyum dan ekspresinya berangsur-angsur kembali normal. Longchen ragu sejenak, lalu mengangguk. Dia berbalik dengan tegas dan berjalan selangkah demi selangkah menuju arai transmisi Qiankun. Saat dia memasuki arai transmisi Qiankun, seluruh arai transmisi menyala. Pada saat terakhir, ketika Longchen berbalik, dia melihat Murongyu sudah bersandar di bahu Zhao Qingyun, air matanya jatuh seperti hujan. Longchen menggertakkan giginya dan menutup matanya. Dia tahu bahwa dia tidak mampu menerima cinta semacam ini, jadi dia hanya bisa mengeraskan hatinya dan menjadi lebih tidak berperasaan. Ketika cahaya menghilang, Longchen juga menghilang dari lembah. Perjalanan baru pun dimulai-mulai sekarang. Ketika seseorang pergi dari dunia luar ke dunia kecil Qiankun, seseorang akan mengalami masa kebingungan, tetapi seseorang akan dapat beradaptasi dengan cepat. Di dunia kecil Qiankun, menggunakan arai transmisi Qiankun untuk bepergian bahkan lebih mengerikan. Longchen merasa seolah-olah sedang bermimpi. Saat ini, dia sedang melayang di tengah terowongan hitam yang tak berujung. Tampaknya ada banyak benda hitam di sekelilingnya yang mengalir cepat di belakangnya, dan di depannya ada kegelapan. Ketika memasuki arai transmisi Qiankun, Longchen telah menempatkan siaolang ke alam kekosongan besar untuk menyelamatkan ramuan surgawi. Oleh karena itu, saat ini, dia sendirian di terowongan ini. Dia tidak dapat melihat bintang, matahari, bulan, dan sungai. Semuanya sangat kabur. Untungnya, tubuhnya tidak memiliki kelainan apapun. Dalam proses bergegas ke pegunungan puncak bersalju, Zhao Qingyun telah mengajarinya menggunakan ramuan surgawi untuk mengaktifkan susunan transmisi Qiankun. Dengan menggunakan metode ini, Longchen menggunakan total 30 ramuan surgawi. Dengan cara ini, ia hanya memiliki 70 ramuan surgawi yang tersisa, yang cukup baginya untuk mencapai lapisan pertama alam penyempurnaan surgawi. Kali ini, seperti mimpi, dia tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Mungkin hanya sesaat, atau mungkin selamanya. Sampai suatu saat, Longchen akhirnya menemukan bahwa di depan terowongan hitam tak berujung ini, ada setitik cahaya putih. Titik cahaya putih ini terus meluas. Dari cahaya putih ini, Longchen mencium bau yang tak terbatas. Ini pasti dinasti Sage Wushu. Dinasti Sage Wushu adalah salah satu dari 10 dinasti Sage besar di wilayah kerajaan Segudang. Dinasti ini menguasai ribuan negara kecil seperti negara Changyang, jadi orang bisa membayangkan betapa mengerikan kekuatannya. Bau yang tak terbatas itu memenuhi hati Longchen dengan rasa hormat. Mulai sekarang, aku akan memulai perjalanan baru. Aku harap kita bisa bertemu lagi di negara Changyang. Longchen mendesak emosional. Sebenarnya, ada banyak hal yang enggan ia lepaskan. Keluarganya, ayah angkatnya, bahkan wanita itu Liu Lan, juga si konyol Murong Yu, ia agak enggan melepaskan mereka. Ia selalu merasa sangat sulit untuk melepaskan mereka begitu saja. Seorang pria sejati harus menempuh jalannya sendiri di dalam hatinya. Saat ini, aku sedang menempuh jalanku sendiri, jadi mari kita terus maju. Kemuliaan tercipta melalui darah dan keringat seseorang. Memikirkan hal ini, Longchen tidak dapat menahan perasaan bangga. Dinasti Wushu Sage, kami datang. Kami menyebutnya, dan juga Xiaolang. Tentu saja, ada juga si kucing gendut yang lucu, binatang ilahi samsara yang legendaris dan menentang surga. Titik putih di depan mata Longchen langsung mengembang, lalu langsung menelan Longchen. Longchen merasakan kesegaran sesaat, seolah-olah belenggu di tubuhnya telah sepenuhnya dilepaskan. Pada saat ini, Longchen tiba-tiba merasa bahwa dia telah menginjak tanah yang kokoh. Inilah rasanya hidup. Longchen menghela nafas lega. Dia akhirnya menyelesaikan transmisi formasi transmisi Qiankun, dan keluar dari terowongan hitam terkutuk itu. Perasaan berada di dunia luar terasa menyegarkan. Namun, Longchen tidak sempat merasakan perasaan menyegarkan seperti itu. Ia terpana oleh aura kuat di sekelilingnya. Saat ini, tepat saat ia keluar dari formasi transmisi Qiankun, ia merasa bahwa sekelilingnya luar biasa ramai. Aura kuat yang tak terhitung jumlahnya ada di sekelilingnya. Ia mendongak, dan melihat bahwa formasi transmisi Qiankun yang kecil itu benar-benar penuh dengan orang. Ada cukup banyak orang di sekitar Longchen, dan semuanya cukup kuat. Kekuatannya saat ini berada di level ke-9 dari Heavenly Revertier, dan itu sebenarnya terlihat sangat normal. Longchen menarik nafas dingin, dan menelan kutukan yang ingin dilontarkannya. Adapun yang lain, mereka juga agak terdiam saat melihat begitu banyak orang di sekitar mereka, dan tidak bereaksi sejenak. Sial, kalian semua babi. Cepat keluar dari sana, masih ada orang yang ingin keluar dari formasi transmisi Qiankun. Tepat pada saat ini, sebuah suara yang keras terdengar, dan tiba-tiba sebuah cambuk berwarna merah menyala dilemparkan ke arah kerumunan, langsung mencambuk dua orang, menyebabkan mereka menjerit kesakitan. Ayo cepat. Longchen tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tak lama kemudian, kerumunan itu mulai bergerak, dan meninggalkan formasi transmisi Qiankun. Baru sekarang Longchen melihat dengan jelas orang yang baru saja memegang cambuk merah menyala itu. Dia adalah seorang pria parubaya dengan wajah penuh janggut. Dia mengenakan satin emas, dan tampak sangat perkasa. Tanda yang paling jelas adalah ada Sulaman, Marsial, yang mencolok di dadanya. Longchen hanya melirik karakter, bela diri, ini, dan dia merasakan aura yang kuat mengalir, menyebabkan dia diam-diam terkejut. Hanya satu karakter di pakaiannya yang membuatku merasa takut. Dinasti Wushu Sage ini benar-benar menakutkan. Karakter, seni bela diri, mungkin orang-orang ini adalah orang-orang aliansi Wushu. Namun, orang-orang aliansi Wushu berjaga di samping formasi transmisi Qiankun. Longchen menyadari bahwa dia hampir tidak mengetahui apapun tentang dunia ini. 445 Pada saat ini, Longchen mengangkat kepalanya dan melebarkan matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat dengan saksama dinasti Wushu Sage. Pertama adalah langit, berbeda dengan langit biru gelap di negara Changyang. Langit di sini sebenarnya suram dan kelabu seperti kematian. Hal ini membuat atmosfer di bawah langit terasa sangat menindas. Tempat di mana Longchen berada adalah hutan belantara. Hutan belantara itu datar dan tandus. Bahkan tidak ada sedikitpun rumput liar. Tanahnya berwarna abu-abu gelap, kering, dan tandus. Saat menginjak tanah, ada perasaan yang mengendur. Tanah yang luas ini adalah dinasti orang bijak Wushu. Apa yang Longchen lihat tadi adalah lingkungan sekitar. Setelah melihat sekeliling, dia melihat orang-orang di sekitarnya. Saat ini, ada orang-orang biasa seperti dia yang datang ke dinasti Wushu Sage dari tempat lain. Separuh dari mereka berpakaian seperti orang-orang yang dilihat Longchen tadi. Mereka semua adalah orang-orang aliansi Wushu. Di dada mereka, ada karakter, Wu, yang menggetarkan jiwa. Longchen mengerutkan kening diam-diam. Dilihat dari sikap dingin dan arogan orang-orang aliansi Wushu ini, mereka mungkin tidak sopan kepada orang luar seperti Longchen. Cambuk tadi adalah contoh yang sangat jelas. Semuanya, berbarislah. Mereka yang memiliki token identitas aliansi Wushu, berdirilah di sebelah kiri. Mereka yang baru pertama kali memunjungi aliansi Wushu, mereka yang tidak memiliki token identitas, berdirilah di sebelah kanan. Semuanya, cepatlah berbaris. Jika tidak, kalian akan dibunuh tanpa ampun. Pada saat ini, suara gemuruh yang memekatkan telinga terdengar di telinga Longchen. Longchen mengerutkan kening. Sikap pihak lain memang sangat buruk. Namun, mereka tidak hanya memiliki banyak orang, mereka juga sangat kuat. Mereka tidak mudah dihadapi. Longchen tahu bahwa sekarang bukanlah saatnya untuk memulai konflik. Oleh karena itu, dia mengikuti instruksi mereka dan berdiri di barisan panjang di sebelah kanan. Sebagian besar orang yang datang dari formasi teleportasi berdiri di sebelah kiri, dan hanya sedikit yang berdiri di sebelah kanan. Orang-orang dari Serikat Beladiri berdiri berjaga di samping kedua kelompok itu, mengawasi mereka dengan ekspresi waspada. Tatapan mata mereka yang dingin, serta aura samar yang terpancar dari tubuh mereka, membuat semua orang gemetar ketakutan, tidak berani bergerak sembarangan. Longchen melihat orang-orang di sebelah kiri. Di barisan depan, ada beberapa meja batu persegi panjang besar. Beberapa prajurit dengan kultivasi yang relatif kuat duduk di samping meja-meja ini, memeriksa para prajurit yang baru saja keluar dari formasi teleportasi. Para prajurit ini berperilaku lebih baik. Mereka mengeluarkan token emas dari kosmos sak mereka dan menyerahkannya kepada orang-orang dari aliansi Wushu sebelum mereka bisa pergi. Di pihak Longchen, karena ini adalah pertama kalinya mereka datang ke dinasti Wushu Sage, dan mereka adalah orang-orang yang sombong di wilayah asal mereka. Mereka pada dasarnya tidak tahu apa itu aliansi Wushu. Oleh karena itu, beberapa dari mereka tidak mematuhi manajemen. Orang-orang dari aliansi Wushu memandang tim Longchen dengan senyum menghina dan mengejek. Mungkin, di mata mereka, kita hanyalah sekelompok orang desa yang tidak tahu apa-apa. Yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat. Dimanapun itu, ini adalah kenyataan pahit. Longchen mendesah dalam hatinya. Dengan peringatan Zhao Qingyun, dia tahu bahwa aliansi Wushu itu kuat. Oleh karena itu, dia tahu bahwa dia harus bersikap baik. Di kerajaan Changyang, dia sering menyinggung orang. Setelah Lingqi pergi, karakternya menjadi lebih terkendali. Dia hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk tidak menyinggung orang yang seharusnya tidak dia ganggu. Tentu saja, karakter Longchen adalah dia tidak akan menyinggung orang lain jika mereka tidak menyinggung perasaannya. Jika seseorang benar-benar menindasnya, tentu saja, Longchen akan membalasnya seperti badai. Semakin banyak orang keluar dari formasi teleportasi Qian Kun, sedangkan Longchen, dia terus bergerak ke arah depan tim. Ketika dia mendongak, dia tahu apa yang sedang terjadi. Ternyata orang-orang dari aliansi Wushu ada di sini. Di satu sisi, mereka sedang memeriksa identitas orang-orang itu. Di sisi lain, mereka membuat token identitas untuk orang-orang seperti Longchen yang baru saja tiba di dinasti Wushu Sage. Satu persatu, mereka dapat pergi dengan selamat setelah mendapatkan token identitas mereka. Hati Longchen bergetar. Dia tahu bahwa tujuan aliansi Wushu ada di sini adalah untuk memberi cap aliansi Wushu kepada para pendatang baru, sehingga mereka dapat menjadi bagian dari aliansi Wushu. Sedangkan untuk tim lain, itu bukan untuk memeriksa identitas mereka, tetapi untuk memastikan apakah mereka benar-benar memiliki token identitas. Longchen memperkirakan bahwa setiap orang di dinasti Wushu Sage akan memiliki token identitas aliansi Wushu. Mata Longchen tajam. Dia dapat dengan mudah melihat bahwa sisi depan token identitas itu diukir dengan kata, Wuhu, dalam kaligrafi yang tebal dan flamboyan, sementara sisi belakangnya diukir dengan namanya. Setelah para pendatang baru memberitahunya nama mereka, nama mereka akan diukir pada token identitas. Karena prosedur ini, kemajuan tim Longchen jauh lebih lambat. Melihat mereka mendekati barisan depan tim, Longchen samar-samar dapat mendengar bahwa ketika orang-orang dari aliansi Wushu memperoleh nama-nama pendatang baru, mereka juga akan mencatat tingkat kultivasi, negara, dan informasi lainnya. Diam-diam dia terkejut. Dengan cara ini, semua informasi orang luar yang datang ke dinasti Wushu Sage akan berada di tangan aliansi Wushu. Dapat dilihat bahwa kendali aliansi Wushu atas dinasti Wushu Sage jauh lebih kuat daripada kendali keluarga kerajaan atas kerajaan Changyang. Setidaknya, jika dia berada di aliansi Wushu, dan Longchen membunuh pemimpin mereka, dia pasti tidak akan bisa mengambil alih aliansi Wushu. Tentu saja, ini hanya sebuah pemikiran. Fad Chet, tahukah kamu bahwa kekuatan orang-orang dari aliansi Wushu ini hampir mencapai level itu? Pada saat ini, Longchen hanya bisa meminta bantuan dari Kiten. Kaka, apakah kamu bertanya padaku? Tapi sepertinya tidak. Kiten berpura-pura tidak mengerti. Baiklah, Tuan Kucing, jangan buang waktu. Katakan saja, kata Longchen tanpa daya. Master Chet adalah nama yang bagus. Bagus, bagus, teruskanlah. Hmm, orang-orang kecil ini umumnya berada di level pertama, kedua, atau ketiga dari Reaching Heaven State. Beberapa dari mereka bahkan berada di level kedua dari Reaching Heaven State. Mereka sangat lemah, kata Kiten dengan puas. Longchen terdiam. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia baru saja tiba di Wushu Saga Empire, dia akan bertemu orang-orang aneh di Reaching Heaven State. 200 orang dari Wushu Alliance ini semuanya berada di Reaching Heaven State. Jika orang-orang ini pergi ke Changyang Kingdom, seberapa mengerikan mereka. Tepat ketika Longchen terkejut, tiba-tiba terjadi keributan di depan mereka. Sebuah suara kasar tiba-tiba meraung, apa? Bahkan aku harus memberitahumu kekuatanku. Mengapa? Apakah kekaisaran Wushu Saga adalah tempat seperti itu? Siapa kamu? Longchen mendongak. Saat ini, tepat di depan tim, seorang pria jangkung dan kuat tengah berhadapan dengan orang-orang dari aliansi Wushu. Dia sama sekali tidak ingin menyerah. Dia menggelengkan kepalanya, karena dia tahu bahwa pria ini pasti akan menemui akhir yang tragis. Dia tidak ingin memperlihatkan kekuatannya. Jika dia seorang ahli, sudah seharusnya dia melakukannya. Namun, sangat disayangkan dia tidak memahami situasinya. Situasi saat ini adalah bahwa ini adalah dunia aliansi Wushu, dan aliansi Wushu adalah kelompok yang luar biasa kuat. Jika dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan aliansi Wushu, dia akan mencari kematian jika dia melawan. Memang, setelah dia selesai berteriak, para pemuda dari aliansi Beladiri itu saling memandang, dan semuanya menyeringai dingin. Kemudian, beberapa elit tingkat kenaikan surga bergegas maju, dan langsung memukul seniman Beladiri yang hanya berada di tingkat ke sembilan tingkat sungai surgawi itu sampai dia muntah darah dan mati, organ dalamnya langsung hancur. Kamu, bawa dia keluar dan buang dia. Di sebelah meja batu itu ada seorang pria parubaya dengan ekspresi tegas. Aura di tubuhnya jauh lebih kuat daripada yang lain, dan jelas bahwa dia adalah seorang ahli di tingkat kedua dari Heaven Ascension Tier yang disebutkan Kiten. Tingkat kedua dari Heaven Ascension Tier bahkan lebih kuat daripada Sword Emperor saat itu. Atas perintahnya, jasad lelaki kekar itu dibawa pergi, dan prosedur di sini dilanjutkan. Namun, setelah kekacauan tadi, semua orang diam seperti jangkrik di musim dingin, dan mereka dengan patuh mengungkapkan aset keluarga mereka. Orang-orang desa ini benar-benar tidak punya harapan. Kita harus membunuh lebih dari sepuluh orang yang tidak punya mata setiap hari. Setelah bertahun-tahun, aku tidak tahu berapa banyak orang idiot yang mati di tanganku. Lebih dari seribu? Haha, pada saat ini, beberapa orang dari aliansi Wushu yang baru saja membunuh pria itu mulai berdiskusi. Saya sangat mengagumi orang-orang ini. Mereka sama sekali tidak punya otak. Bagaimana mereka bisa berkultivasi sampai ke tingkat seperti itu? Sebelum mereka datang ke Wushu Saga Empire, apakah mereka tidak tahu siapa yang bertanggung jawab di Wushu Saga Empire? Diskusi yang berlangsung dengan suara pelan ini menyebabkan Long Chen diam-diam terkejut. Tak lama kemudian, gilirannya pun tiba. Long Chen berjalan ke meja batu. Pada saat ini, beberapa orang dari aliansi Wushu yang sedang membuat catatan dan membuat plat identitas tidak melihat ke arah Long Chen. Sebaliknya, mereka menundukkan kepala dan bertanya, sebutkan nama, kekuatan, negara asal, dan tujuan Anda datang ke kekaisaran Wushu Saga. Bicaralah lebih keras. Long Chen berkata langsung, namaku Long Chen, dan kekuatanku berada di tingkat ke-9 dari Heavenly River Tier. Aku berasal dari negara Changyang, yang merupakan salah satu negara bawahan dari Wushu Saga Empire. Adapun tujuanku, aku datang ke Wushu Saga Empire terutama untuk mengikuti jalan yang kuat dan meningkatkan kekuatanku. Jawabannya langsung dan jelas, dan dapat dianggap patuh. Long Chen telah memperhatikan bahwa biasanya, jika dia menjawab semua pertanyaan sekaligus, dia akan dapat dengan cepat menyelesaikan pembuatan plat identitas. Jika dia menunda dan membuat mereka marah, dia pasti akan sangat menderita. Long Chen Tingkat ke-9 dari Heavenly River Tier, orang-orang itu bergumam pelan. Tak lama kemudian, plat identitas itu dibuat. Long Chen menghela nafas lega. Begitu dia mendapatkan plat identitas itu, dia akan bisa beristirahat dengan baik dan mempelajari apa sebenarnya yang terjadi dengan Wushu Saga Empire ini. Tepat saat dia menghela nafas lega, pria parubaya yang baru saja memberi perintah untuk membunuh pria kekar itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya berbinar saat dia menatap Long Chen, dan dia bertanya, apakah kamu yakin namamu Long Chen? Naga seperti naga ilahi, Chen seperti bintang. Long Chen terkejut. Kemudian, dia menganggup dan berkata, benar, apa instruksi yang Tuhan ku berikan kepadaku? Pria parubaya itu langsung menyeringai, dan berkata, baiklah, kau Long Chen. Aku lebih baik membunuh orang yang salah daripada membiarkannya pergi. Teman-teman, ambil kepalanya, dan bawa kembali agar orang lain dapat melihat apakah dia benar-benar Long Chen. Nada suaranya sangat tenang, tetapi Long Chen langsung tertegun. Namanya Long Chen, dan dia akan dibunuh begitu saja. Logika macam apa ini? Long Chen menyadari bahwa ini bisa jadi kesalahpahaman. Mungkin saja memang ada seseorang bernama Long Chen yang telah menyinggung aliansi Wushu. Karena itu, ia buru-buru berkata, tuanku, ini pertama kalinya saya datang ke Kekaisaran Wushu Suci, dan saya benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mungkinkah seseorang dengan nama yang sama dengan saya telah menyinggung aliansi Wushu? Kultifator setengah bayah itu sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan Long Chen. Dengan lambayan tangannya, dia langsung berkata, apakah kalian semua tulis? Penggal kepalanya, bawa dia kembali untuk perbandingan, dan lihat apakah dia Long Chen itu. Di bawah komando lelaki paru bayah itu, para kultifator aliansi Wushu yang baru saja membunuh lelaki kekar itu menggosokkan kedua telapak tangan mereka, dan mengepung Long Chen. Long Chen tahu bahwa kemampuannya hanya berada di level ke-9 dari Heavenly River Tier, dan bagi orang-orang ini, dia praktis tidak berbeda dengan rumput. Membunuh satu atau dua dari mereka sama sekali tidak penting. Mungkin mereka semua tahu bahwa dengan kemampuan Long Chen, dia tidak mungkin menjadi Long Chen yang ingin mereka tangkap. Namun, apakah ini penting? Dengan nama ini, Long Chen pantas untuk tidak beruntung. Pekerjaan aliansi Wushu tidak berhenti karena ini, tetapi Long Chen terisolasi. Yang lain semua menyaksikan dengan ngeri saat Long Chen dikelilingi oleh para kultifator aliansi Wushu itu. Melihat bahwa dia akan mati, mereka buru-buru mengecilkan leher mereka. Awalnya, ada seorang pria kekar, dan sekarang, ada Long Chen, dan mereka sudah benar-benar ketakutan. Ini adalah pertama kalinya mereka datang ke Wushu Saga Empire, dan Wushu Saga Empire telah memberi mereka kenyataan yang mengerikan. Baru pada saat itulah mereka menyadari dengan jelas bahwa sebelumnya, mereka adalah elit tertinggi di tempat yang kecil, tetapi sekarang setelah mereka datang ke Wushu Saga Empire, mereka hanyalah semut yang tidak penting. Inilah alasan mengapa orang-orang dari aliansi Wushu ingin mengajari mereka. Baru saja, pria kekar itu adalah seorang idiot, dan Long Chen hanya kurang beruntung. Semua orang gemetar ketakutan ketika menyaksikan kejadian ini. Long Chen selalu menjadi orang yang tidak menyinggung perasaan orang lain jika mereka tidak menyinggung perasaannya. Pada saat ini, dia mengucapkan satu kalimat terakhir, semuanya, saya pikir kalian benar-benar salah paham. Saya dari bangsa Changyang, dan Long Chen yang ingin kalian semua tangkap mungkin tidak hanya berada di tingkat ke-9 dari tingkatan Sungai Surgawi, bukan? Semuanya, tidak perlu terburu-buru untuk bergerak. Jika kalian semua ingin menyelidiki, saya dapat dengan mudah mengikuti kalian kembali. Pikirkanlah, menangkapnya hidup-hidup masih lebih baik daripada membunuhnya, bukan? Jie Jie, Nak, jangan bicara omong kosong lagi. Bosku ingin kau mati. Bahkan jika namamu Tom, Dick, atau Harry, kau tetap harus mati. Para seniman bela diri dari aliansi Wushu tertawa terbahak-bahak. Kemudian, masing-masing dari mereka melemparkan pukulan ke arah Long Chen dari segala arah. Kekuatan alam surga yang mencapai memang dahsyat. Dalam sekejap, udara meledak. Long Chen merasa seolah-olah ada gunung yang menyerangnya. Sejak Long Chen menyerap 1% esensi darah yang diwariskan naga roh darah kuno, dia belum menguji seberapa kuat kemampuannya sendiri. Pada saat ini, dia berada pada level sempurna dari tingkat sungai surgawi. Pedang Kaisar Iblis Dao, pedang tertinggi jalan iblis. Pada titik ini, Long Chen tidak punya pilihan lain. Pedang Kaisar Iblis muncul di depannya dalam sekejap. Long Chen mengayunkan pedangnya, dan dalam sekejap, serangkaian bila pedang hitam menghantam semua orang. Bayangan pedang berbentuk busur meledak ke segala arah, mengubah area di sekitar Long Chen menjadi hampa. Dia masih memiliki pedang yang bagus. Setidaknya pedang itu berada di level menengah level surga. Ketika Long Chen mengeluarkan pedang Kaisar Iblis, mata para seniman bela diri dari aliansi Wushu berbinar, terutama pria paruh baya itu. Awalnya dia tidak terlalu memperhatikan Long Chen, tetapi dia tidak menyangka Long Chen mampu melawan, dan bahkan mengeluarkan pedang yang bagus. Kalian semua, pergilah, ambilkan pedang itu untukku. Siapapun yang berhasil membunuhnya, saat kita kembali, bos akan menghadiahi kalian seorang wanita muda yang cantik. Pria paruh baya itu tertawa sinis. Ya, bos. Ketika Long Chen mengeluarkan senjatanya, beberapa seniman bela diri dari aliansi Wushu mengelilinginya. Menurut pendapat mereka, siapapun dari mereka dapat membunuh Long Chen, belum lagi jumlah mereka yang sangat banyak. Aku pergi dulu. Salah satu ahli dari alam surga yang mencapai surga bergegas menuju Long Chen tanpa mengucapkan sepatah katapun. Auranya luas dan agung, dan tidak kalah dengan Kaisar Pedang. Namun, Kaisar Pedang adalah penguasa suatu negara, dan dia hanyalah anggota kecil dari aliansi Wushu. Ada lebih dari 200 orang dari aliansi Wushu di sini. Namun, mereka sudah keterlaluan. Jika aku tidak bertindak hari ini, akan sulit bagiku untuk bertahan hidup. Lupakan saja, aku tidak akan menyerang kecuali aku diserang. Namun karena mereka datang untuk menindasku, itu bukan urusanku lagi. Karena dia telah menyerap satu persen dari esensi darah yang diwariskan, transformasi jiwa naga Long Chen telah menjadi andalannya yang terbesar. Ketika tinju lawan mendekatinya, Long Chen dengan tegas menggunakan transformasi jiwa naga. Sisik berwarna merah darah dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Siku, lutut, punggung, dan bagian tubuhnya yang lain tertusuk entah dari mana, membuatnya tampak sangat ganas. Cakarnya, khususnya, setajam pisau. Siluet naga berwarna merah darah yang meraung samar-samar terlihat di setiap skala. Di mata orang luar, Long Chen, yang awalnya adalah pemuda yang lemah dan tak berdaya, langsung berubah menjadi mesin pembunuh berdarah dingin. Sisik naga, duri tulang, dan cakar itu membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Yang lebih mengerikan adalah aura kuno yang dipancarkan Long Chen, membawa serta kekuatan yang tak tertahankan. Bahkan pria parubaya di level kedua dari reaching heaven level mengerutkan kening dalam-dalam saat melihat penampilan Long Chen. Transformasi jiwa binatang macam apa ini? Ku rasa aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Auranya sangat mengerikan. Itu pasti kadal haus darah, atau binatang iblis tipenaga. Dia tidak terlihat lemah. Seorang anak desa dari tempat sekecil itu ternyata memiliki aura yang menakutkan. Sungguh membuka mata. Semua orang bingung dan menonton dengan gugup. Di sisi lain, para kultifator aliansi Wushu tidak bergerak. Mereka tahu bahwa transformasi jiwa binatang paling banyak dapat meningkatkan kekuatan seseorang hingga beberapa persen. Seberapa kuatkah tingkat ke sembilan dari tingkat sungai surgawi? Dan pada saat ini, kultifator yang menyerang di depan Long Chen tiba-tiba berhenti ketika dia melihat transformasi jiwa naga Long Chen. Dia mencibir, apakah kamu satu-satunya yang tahu cara transformasi jiwa binatang? Aku juga punya satu. Itu adalah binatang iblis tingkat surga tingkat keempat, singa liar bayangan ungu. Saat dia berbicara, dia juga mulai berubah. Tubuhnya tiba-tiba tumbuh lebih panjang, menjadi sangat tebal dan berotot. Otot-ototnya menonjol, dan bulu-bulu ungu tumbuh liar dari tubuhnya. Kepalanya juga berangsur-angsur tumbuh, berubah menjadi seperti singa. Cakar di tangannya terbuka dan tertutup, tampak lebih mengerikan daripada cakar Long Chen. Transformasi jiwa binatang singa liar bayangan ungu ini dengan cepat membuat tubuhnya benar-benar lebih besar dari tubuh Long Chen. Long Chen menatap singa yang tampak seperti manusia itu dan mencibir. Dan saat dia tertawa, singa liar bayangan umu itu langsung berakselerasi dan muncul di depan Long Chen dalam waktu yang sangat singkat. Cakarnya yang besar menghantam kepala Long Chen. Dari suara siulan angin, terlihat bahwa jika Long Chen terkena, kepalanya pasti akan meledak. Mereka mengira Long Chen hanya bisa menghindar, tetapi yang mengejutkan semua orang adalah Long Chen sama sekali tidak menghindar. Dia tetap berdiri di tempat, seolah-olah dia ketakutan dengan serangan lawan. Dia sebenarnya tidak menghindar. Mungkinkah dia sangat ketakutan? Itu wajar saja. Purple Shadow Wild Lion adalah jiwa binatang tingkat surga kelas 4. Aku ingin tahu makhluk bibrida macam apa jiwa binatang anak ini. Wajar saja jika dia merasa putus asa. Siapa yang memintanya menemui bos kita dalam suasana hati yang buruk? Saat semua orang berdiskusi, cakar singa liar bayangan umu menebas kepala Long Chen. Semua orang membayangkan adegan kepalanya berdarah dan merasa sedikit mual, jadi mereka berhenti menontonnya. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah ketika cakar tajam itu mengenai tubuh Long Chen, terdengar suara keras. Kemudian, tubuh besar singa liar bayangan umu itu benar-benar terpental dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Dalam proses terlempar keluar, Biswarior mengeluarkan teriakan yang menggetarkan bumi. Ketika dia berguling di tanah, dia buru-buru menutupi cakarnya. Semua orang buru-buru melihat ke sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa akar cakarnya telah pecah dan meneteskan darah segar. Tidak seorang pun mengira hal ini akan terjadi. Ini sungguh di luar ekspektasi semua orang. Bagaimana ini mungkin? Kepalanya benar-benar keras. Jiwa binatang macam apa ini? Dengan suara keras, pria parubaya itu berdiri dari bangku batu dan menatap Long Chen dengan kaget. Orang-orang lainnya menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan menatap Long Chen dengan linglung. Mereka mulai berdiskusi. Bagaimana tubuh orang ini bisa sekuat itu? Ya Tuhan, serangan prajurit binatang buas dari alam kenaikan surga benar-benar terpental saat mengenai tubuhnya. Seberapa tidak normalnya dia sehingga memiliki efek seperti itu. Hati semua orang berada dalam kondisi yang berbahaya. Namun, ini baru permulaan. Long Chen menatap dingin ke arah pria parubaya itu, lalu tubuhnya langsung menghilang. Saat dia muncul kembali, prajurit binatang buas singa liar bayangan ungu sudah diangkat dengan satu tangan. Long Chen tidak mengatakan apa-apa dan membanting prajurit binatang buas itu ke tanah. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba mengangkat lututnya yang memiliki paku tulang tajam di atasnya. Dampak besar itu secara langsung menyebabkan paku tulang di lutut menembus tubuh prajurit binatang buas itu. Mata prajurit binatang buas yang berjuang itu langsung memutih, dan tubuhnya langsung lemas dan jatuh ke lutut Long Chen. Semua orang menghirup udara dingin dan menatap Long Chen dengan kaget. Seorang kultifator di tingkat ke-9 Heaven River Tier benar-benar membunuh seorang prajurit binatang di tingkat pertama Heaven Aschension Tier dengan begitu mudah. Misteri Long Chen sudah berada di luar jangkauan pemahaman semua orang. Long Chen tidak ingin memulai pembantaian, juga tidak ingin menyinggung aliansi Wushu. Apa yang baru saja dilakukannya hanyalah unjuk kekuatan. Saat ini, mata semua orang tertuju padanya. Long Chen berkata kepada pria parubaya itu, saya akan mengatakannya lagi. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke kekaisaran Wushu Sage, dan saya jelas bukan orang yang ingin Anda tangkap. Kami akan mengurus urusan kami sendiri. Jika Anda terus bersikap tidak masuk akal dan memaksa saya, saya tidak punya pilihan selain bergerak. Jika pihak lain memiliki keraguan tentang kekuatan yang baru saja ia tunjukkan, maka sudah saatnya bagi mereka untuk berhenti sekarang. Namun, Long Chen masih meremehkan aliansi Wushu. Pada saat ini, pria parubaya itu tidak terintimidasi olehnya. Sebaliknya, dia tertawa gila dan berkata, Bajingan, kamu benar-benar memberontak terhadapku. Di kekaisaran Wushu Sage, aliansi Wushu adalah langit. Tidak ada yang berani bergerak melawan aliansi Wushu. Kamu benar-benar menarik, bocah. Namun, dengan kepribadianmu, kamu akan mati cepat atau lambat di kekaisaran Wushu Sage. Aku akan mengirimu pergi. Semuanya, serang. Siapapun yang bisa membunuh bocah ini akan diberi hadiah 200 pil koneksi surgawi. Begitu dia mengatakan ini, para kultifator aliansi Wushu langsung gempar. 200 pil koneksi surgawi adalah harta karun yang sangat besar bagi mereka. Oleh karena itu, pada saat inilah hampir 200 kultifator aliansi Wushu menyerbu ke arah Long Chen. Paling tidak, mereka telah menghalangi jalan Long Chen. 447 Para penonton yang masih menonton dari pinggir lapangan mendesah kagum. Bagi mereka, Long Chen praktis merupakan keajaiban. Hampir 200 seniman bela diri tingkat kenaikan surga telah bergerak melawannya, dan di antara mereka, ada 5 orang di tingkat kedua tingkat kenaikan surga. Namun, ketika orang-orang ini bertemu Long Chen, mereka seperti domba kecil, sama sekali tidak dapat melakukan perlawanan, dan dibunuh oleh Long Chen seperti dia sedang memotong melon dan sayuran. Dan sekarang, di antara 200 seniman bela diri, setengahnya telah meninggal, dan setengahnya telah melarikan diri. Hanya ada 2 orang di tingkat kedua Heaven Ascension Tier yang tersisa, dan mereka juga termasuk di antara kelompok yang melarikan diri. Namun, setelah Long Chen membunuh salah satu dari mereka, tubuhnya yang berwarna merah darah seperti mesin tempur, berubah menjadi bayangan merah. Di tengah desahan kerumunan, dia langsung mengejar seniman bela diri Heaven Ascension Tier tingkat kedua lainnya, dan memenggalnya dengan pedang kaisar iblis di tangannya. Tubuhnya kuat sekali, kecepatannya luar biasa. Pemuda ini benar-benar terlahir untuk berperang, seru orang banyak, wajah mereka penuh dengan keheranan. Sekarang, hanya ada satu orang di tingkat kedua dari Heaven River Tier yang tersisa. Kerumunan itu menoleh, dan menyadari dengan heran bahwa ini adalah pria parubaya yang dengan sengaja mempersulit Long Chen, menyebabkan konflik yang begitu besar. Pada saat ini, wajah pria parubaya itu benar-benar pucat, dan dia berlari dengan sekuat tenaga. Apa-apaan bocah ini? Kok bisa seseram ini? Semua ini salahku karena mulutku murahan. Kalau aku sering jalan di pinggir sungai, bagaimana mungkin sepatuku tidak basah? Kalau aku bisa bertahan hidup hari ini, aku pasti akan mengubah kebiasaan buruk ini. Dan pada saat ini, desahan lain keluar dari tubuhnya. Ketika Long Chen membunuh seniman bela diri Heaven Aschen Sion Tier tingkat ke-2 ke-4, pria parubaya itu sudah berlari jauh. Long Chen tidak mengejarnya. Dia berdiri di tempatnya, tatapannya dingin. Kemudian, dia mengayunkan pedang kaisar iblis di tangannya dengan sekuat tenaga ke punggung pria parubaya yang melarikan diri itu. Dalam sekejap, suara siulan tajam terdengar. Di bawah kekuatan Long Chen yang dahsyat, pedang kaisar iblis tidak terlihat sama sekali. Detik berikutnya, kerumunan hanya melihat sepetak besar daging dan darah meledak dari punggung pria parubaya itu. Sosok yang berlari itu buru-buru jatuh ke tanah, dan setelah beberapa saat, pedang kaisar iblis Long Chen telah kembali ke tangannya, tubuhnya berlumuran darah. Long Chen menepis darah di pedang kaisar iblis dan mengembalikannya ke alam kekosongan besar. Dia melihat sekeliling. Pada saat ini, sebagian besar orang dari aliansi Wushu telah melarikan diri, dan sebagian besar pendatang baru dari perangkat teleportasi Qian Kun juga telah melarikan diri. Orang-orang yang tersisa juga menyadari bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk melarikan diri, jadi mereka semua melarikan diri. Tanah dipenuhi mayat. Long Chen merasa tak berdaya. Sepertinya kepergian Lingqi membuatku merasa sangat tertekan. Itulah sebabnya aku melakukan pembunuhan berantai hari ini. Namun, aku memang jauh lebih santai sekarang. Namun, jika ini terus berlanjut, apakah aku akan berubah menjadi mesin pembunuh? Long Chen berpikir dalam hati. Tidak disarankan untuk tinggal lama di sini. Jika para ahli dari aliansi Wushu datang, itu akan merepotkan. Ketika Long Chen memikirkan hal ini, dia segera pergi. Setelah meninggalkan tempat itu, Long Chen melepaskan transformasi jiwa naga dan membiarkan Xiao Lang keluar dari alam kekosongan besar. Cukup membosankan untuk tinggal di alam kekosongan besar. Xiao Lang juga ingin melihat seperti apa dinasti petapa Wushu yang sale itu. Setelah Xiao Lang keluar, dia mengamati dinasti petapa Beladiri Dewa dan berkata, jadi dinasti petapa Beladiri Dewa ini cukup terpencil. Kelihatannya bahkan lebih buruk daripada kerajaan Changyang. Namun, ki spiritual langit dan bumi di sini sangat kaya. Itulah sebabnya begitu banyak ahli lahir. Long Chen menghela nafas dengan emosi. Baru saja, jika dia tidak menyerap 1% dari esensi darah yang diwariskan, dia takut dia akan mati sekarang. Total lebih dari 200 ahli di negara bagian mencapai surga. Ketika dia berada di kerajaan Changyang, dia bahkan tidak berani membayangkannya. Terlebih lagi, ini hanyalah sebagian kecil dari dinasti petapa Wushu yang saleh. Mungkin ada lebih banyak prajurit yang gagah berani di tempat lain. Ahli, Cek, Cek, Apakah negara pencapaian surga juga dianggap ahli? Ini sangat lucu. Di alam void besar, Kiten berguling-guling di tanah sambil tertawa untuk menunjukkan bahwa ia memiliki latar belakang yang luar biasa. Long Chen dan Xiao Lang tidak peduli untuk memperhatikannya. Kakak, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Xiao Lang mengangkat kepalanya dan bertanya. Saya tidak tahu apa-apa tentang dinasti petapa Wushu yang saleh. Sebaiknya saya mencari kota sesegera mungkin dan mempelajari lebih lanjut tentang dinasti petapa Wushu yang saleh di sana. Selain itu, seperti yang dikatakan guru, kita dapat menemukan lokasi daerah setan kuno. Saya baru saja membunuh begitu banyak orang dari aliansi Wushu. Saya khawatir itu akan sangat merepotkan. Tidak buruk untuk memiliki pendukung. Long Chen merenung. Baiklah, Xiao Lang mengangguk. Long Chen melihat sekeliling dan memilih arah. Setelah berjalan cukup jauh, Kiten tiba-tiba berkata, Kalian berdua orang bodoh, Bolehkah aku memberitahu kalian bahwa ada seseorang yang mengikuti kalian? Long Chen terkejut. Mereka berada di alam liar, Jadi dia tidak terlalu banyak berpikir. Dia menggunakan mata iblis pemakan jiwa dan menemukan bahwa seseorang mengikutinya sekitar 100 meter di belakangnya. Dia berbalik dan melihat ke arah itu dengan dingin. Dia berkata, Temanku, tidak perlu bersembunyi lagi. Keluarlah, Atau aku tidak akan bersikap sopan. Begitu Long Chen selesai berbicara, Seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun berjalan keluar sambil tersenyum malu. Pemuda ini mengenakan jubah brokat putih mewah dengan hiasan hitam. Ia mengenakan banyak perhiasan. Ia tersenyum saat mendekati Long Chen. Tiba-tiba, Bau riasan yang kuat tercium di wajah Long Chen. Ini adalah seorang playboy dari dinasti Petapa Wushu yang saleh. Long Chen terdiam. Seperti kata pepatah, Jangan menamparkan wajah yang sedang tersenyum. Terlebih lagi, Orang di depannya jelas tidak lemah. Long Chen tidak tahu apakah dia bisa menghadapinya. Jadi dia bertanya, Siapa kamu? Mengapa kamu mengikutiku? Saudaraku, Jangan salah paham. Aku tidak punya niat jahat. Aku hanya berpikir tentang bagaimana cara berbicara kepadamu tanpa bersikap kasar. Aku tidak menyangka kamu akan menyadari kehadiranku. Kata pemuda itu dengan ramah. Katakan padaku mengapa kau ada di sini. Long Chen tidak menurunkan kewaspadaannya dan berkata dengan ringan. Pemuda itu berkata langsung, Namaku Jiang Cheng. Aku tidak punya maksud lain. Aku hanya ingin berteman denganmu. Bolehkah aku tahu namamu? Untuk saat ini, saya akan melewatkan namanya. Ceritakan tujuan Anda datang ke sini. Diikuti biasanya bukan hal yang baik. Jadi Long Chen bersikap hati-hati. Dia mundur beberapa langkah dan menjaga jarak antara dirinya dan Jiang Cheng. Jiang Cheng adalah sebuah kota di kerajaan Changyang. Namun, ada banyak orang dengan nama keluarga Jiang di dunia ini. Tidaklah aneh baginya untuk dipanggil Jiang Cheng. Jiang Cheng tertawa getir tanpa henti saat melihat Long Chen masih waspada terhadapnya, dan dia buru-buru berkata, Sebenarnya, saat aku mendengar suara pertempuran tadi, aku buru-buru pergi ke lokasi formasi teleportasi semesta untuk melihatnya, dan aku melihat bahwa kau sedang melakukan pembantaian. Kekuatanmu benar-benar mengejutkanku, jadi aku memberanikan diri untuk datang dan berteman denganmu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku masih akan bersikap kasar padamu, aku benar-benar minta maaf. Long Chen melihat bahwa dia berbicara dengan tulus dan nadanya tidak seagresif sebelumnya, jadi dia berkata, Jika kamu ingin berteman, datanglah langsung. Kamu sangat ragu-ragu. Tidak baik mengikuti orang lain terlalu lama. Jadi aku hanya bisa minta maaf. Mohon maafkan aku. Tapi saudaraku, kamu baru saja tiba di Wushu Sagi Dinasti. Kurasa kamu tidak tahu apapun tentang tempat ini. Sebenarnya, aku melihat bahwa kamu tidak mendapatkan medali identitas Wushu Alliance dan langsung masuk ke Wushu Sagi Dinasti. Jadi aku datang untuk mengingatkanmu bahwa sangat berbahaya jika tidak memiliki medali identitas di Wushu Alliance. Jiang Cheng tersenyum dan berkata dengan tulus. Long Chen terkejut. Dia benar-benar tidak tahu apapun tentang dinasti Wushu Sagi. Karena Jiang Cheng adalah anggota dinasti Wushu Sagi, Long Chen tidak keberatan mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Nama saya Yang King. Anda bisa memanggil saya Saudara Yang. Saudara Jiang, apa maksud Anda dengan apa yang baru saja Anda katakan? Meskipun Long Chen bersikap santai terhadap kata-kata Jiang Cheng, dia tetap waspada. Saudara Yang, Anda tidak tahu. Di dinasti Wushu Sagi, aliansi Wushu mengendalikan segalanya. Bahkan wilayah iblis kuno dan klan Huangfu adalah anggota aliansi Wushu. Di dinasti Wushu Sagi, hanya ada satu jenis orang yang tidak memiliki medali identitas aliansi Wushu. Mereka adalah orang-orang yang ada dalam daftar buruan aliansi Wushu. Biasanya, setiap kota dan setiap lokasi akan memiliki medali identitas aliansi Wushu. Jika Anda tidak dapat menunjukkan medali identitas, Anda akan menjadi musuh aliansi Wushu. Anda akan diburu. Karena itu, saya memberanikan diri untuk datang dan mengingatkan Anda, kata Jiang Cheng tulus. Long Chen melihat bahwa dia tampaknya tidak berbohong, jadi dia sedikit menurunkan kewaspadaannya. Tampaknya Jiang Cheng bukanlah musuh. Jadi, Long Chen terus bertanya, apakah aliansi Wushu benar-benar menakutkan? Jika memang begitu, bisakah saudara Jiang membantu saya mendapatkan medali identitas? Jiang Cheng tersenyum dan berkata, karena alasan inilah aku datang menemuimu. Kau beruntung, aku kenal banyak orang dari tim penegak hukum aliansi Wushu. Beberapa dari mereka ada di kota Bella Diri Kuning di depan. Selama kita sampai di kota Bella Diri Kuning, aku bisa memberimu medali identitas. Tawa Jiang Cheng sangat riang. Long Chen berpikir bahwa dia mungkin benar-benar tipe orang yang suka menolong orang lain. Hebat sekali dia bersedia mendapatkan medali identitas untuknya. Jika memang seperti yang dia katakan, dan dia tidak memiliki medali identitas, maka itu akan sangat merepotkan. Kalau begitu, Yang Qing berterima kasih kepada saudara Jiang. Aku tidak bisa cukup berterima kasih padamu. Long Chen cepat-cepat menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Tidak masalah. Saat kau keluar, kau harus bergantung pada teman-temanmu. Bagiku, ini hanya masalah kecil, tetapi bagi saudara Yang, ini sangat penting. Mengapa aku tidak melakukannya? Lagipula, Jiang ini sangat mengagumi kekuatan tempur saudara Yang. Pertarungan tadi benar-benar membuatku tercengang, kata Jiang Cheng sambil tersenyum. Kemudian, tatapan Jiang Cheng jatuh pada siaolang. Cahaya aneh melintas di matanya. Namun, ia segera kembali normal dan berkata dengan heran, binatang iblis macam apa ini? Tanda matahari keemasan didahinya tampaknya sangat luar biasa. Itu hanyalah binatang iblis tingkat bumi tingkat sembilan. Ia sangat kuat di kampung halamanku, tetapi di kekaisaran petapa Wushu, ia hanyalah binatang iblis tingkat rendah. Kata Long Chen sambil tersenyum. Itu benar. Kekaisaran Wushu Sage memiliki banyak sekali kultifator kuat. Bahkan monster iblis pun cukup menakutkan. Konon, Phoenix Surgawi yang hidup di Laut Ilahi Abadi sebanding dengan kultifator terkuat dari aliansi Wushu, seorang kaisar bela diri. 448 Laut Ilahi Abadi, Phoenix Ilahi, Kaisar bela diri. Long Chen hanya mengingat kata-kata ini dalam benaknya dan tidak bertanya lagi. Dia dan Jiang Cheng menuju kota Huangwu. Dalam perjalanan, dia bertanya, Saudara Jiang, apa yang terjadi dengan daftar hadiah aliansi Wushu? Aliansi Wushu adalah organisasi terbesar di kekaisaran Wushu Sage Ilahi. Aliansi ini memimpin semua kekuatan di kekaisaran Wushu Sage yang mematuhi kepemimpinan aliansi Wushu. Namun, ada juga beberapa orang yang tidak mengikuti aturan aliansi Wushu dan bahkan menjadi musuh aliansi Wushu. Orang-orang ini sangat kejam dan bengis. Oleh karena itu, aliansi Wushu telah memasang daftar hadiah. Semua prajurit yang muncul di daftar hadiah adalah musuh aliansi Wushu. Orang-orang aliansi Wushu harus membunuh di tempat. Setelah jeda sebentar, Jiang Cheng terus berbicara dengan penuh semangat. Dalam daftar hadiah, akan ada hadiah yang sesuai untuk membunuh setiap seniman bela diri di dalamnya. Sepuluh seniman bela diri teratas dalam daftar hadiah akan diberi hadiah Elixir Reaching Heaven State senilai lebih dari sepuluh juta Elixir Reaching Heaven State. Sedangkan untuk tiga seniman bela diri teratas, mereka akan diberi hadiah Kristal Raja yang berharga. Menurut legenda, Kristal Raja adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh para ahli dari tiga alam bela diri besar untuk kultivasi mereka. Sepuluh juta ramuan pencapai surga tertinggi. Long Chen sedikit terkejut. Aliansi Wushu benar-benar kuat. Itu hanya hadiah untuk seorang pejuang, tetapi mereka menawarkan harga tinggi sepuluh juta Elixir pencapaian surga tertinggi. Itu benar-benar mengerikan. Aliansi Wushu benar-benar kaya. Bahkan Kristal Raja dan tiga alam bela diri adalah hal-hal yang belum pernah didengar Long Chen. Melihat Long Chen terkejut dan bingung, Jiang Cheng tahu apa yang membuatnya bingung, jadi dia menjelaskan, kamu mungkin bahkan tidak tahu tentang Kristal Raja dan tiga alam bela diri. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia bahkan belum mencapai alam surga. Bagaimana dia bisa tahu tentang tiga alam bela diri? Jiang Cheng tersenyum dan berkata, tidak masalah. Aku akan memberitahumu sekarang. Di atas empat alam dasar, Nadinaga, Ramuan Ilahi, Sungai Langit, dan alam pencapaian surga, ada tiga alam bela diri. Tiga alam bela diri tersebut adalah alam bela diri bumi, alam bela diri langit, dan alam bela diri dewa. Setiap alam bela diri dibagi menjadi sembilan tingkatan, empat alam dasar dan tiga alam bela diri. Ini semua adalah alam kultivasi. Dalam kultivasi, bahkan alam pencapaian surga. Aku ingin tahu, berapa banyak ahli alam bela diri bumi, alam bela diri surga, dan alam bela diri dewa yang ada di dinasti suci Senwu. Long Cheng terkejut dan bertanya dengan cepat. Apakah menurutmu para ahli adalah anjing yang bisa ditemukan di mana-mana? Jiang Cheng tersenyum tak berdaya dan melanjutkan, di dinasti dewa Wushu Sage, bahkan kaisar iblis dari wilayah iblis kuno, klan Huangfu, dan bahkan kaisar bela diri hanya ada di alam bela diri bumi. Sedangkan untuk alam bela diri langit, menurut legenda, hanya satu atau dua dari sepuluh dinasti suci agung yang ada. Sedangkan untuk alam bela diri dewa, itu tidak ada dalam kenyataan. Hanya dalam legenda kuno, para ahli di alam bela diri dewa ada. Ekspresi Long Cheng sangat bersemangat, tetapi hatinya sangat tenang. Dia diam-diam menghafal alam bela diri bumi, alam bela diri langit, dan alam bela diri dewa. Dengan cara ini, dunia baru dengan cepat terbentuk dalam benaknya. Dia tahu bahwa di dinasti dewa Wushu Sage, alam surga yang mencapai adalah fondasinya, alam bela diri bumi adalah yang terkuat, dan yang terkuat juga ada di alam bela diri bumi. Tingkat keberadaan tertinggi di tanah segudang seharusnya adalah alam bela diri langit. Sedangkan untuk alam bela diri dewa, seharusnya tidak ada seorang pun di tanah segudang. Jiang Cheng mengira Long Cheng hanyalah orang desa, namun pada kenyataannya, Long Cheng telah melihat lebih banyak orang kuat daripadanya. Kurasa orang-orang lingki, neneknya, ayahnya, dan ibunya, semuanya berada di alam seni bela diri dewa, atau bahkan lebih kuat. Long Cheng menebak. Jadi, Saudara Yang, aku ingin memberitahumu bahwa kekuatanmu mungkin sangat kuat di kampung halamanmu, tetapi di dinasti dewa Wushu Sage, kamu benar-benar bukan apa-apa. Setelah kamu mendapatkan medali identitasmu, kamu harus tetap rendah hati dan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanmu. Di masa depan, kamu masih memiliki kesempatan untuk menjadi orang hebat. Yang terbaik adalah bergabung dengan kekuatan besar, dan dengan dukungan seorang master, semuanya akan jauh lebih baik. Jiang Cheng menatap Long Cheng dengan serius dan berkata dengan tulus. Kau benar, aku pernah mendengar tentang daerah iblis kuno sebelumnya, dan sekarang aku ingin pergi ke sana, kata Long Cheng sambil tersenyum. Wilayah iblis kuno, cahaya aneh melintas di wajah Jiang Cheng. Ada apa? Long Cheng sedikit bingung. Tidak, tidak, daerah iblis kuno sangat bagus. Penguasa daerah iblis kuno, Kaisar Iblis Jiang Wuxie, adalah penguasa tertinggi, dan dia memiliki nama keluarga yang sama denganku. Jiang Cheng berkata cepat sambil tersenyum. Long Cheng mengangguk, ada sedikit keraguan di hatinya, tetapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Dia hanya menundukkan kepalanya dan bergegas bersama Jiang Cheng. Saudara Jiang, apa itu kristal raja? Long Cheng tiba-tiba teringat bahwa masih ada sesuatu yang tidak dia mengerti. Kristal raja adalah benda ajaib yang lahir dari langit dan bumi. Kristal ini mengandung roh bela diri yang sangat banyak. Selama kamu mencapai tiga alam bela diri, kamu dapat menyerap roh bela diri di dalamnya untuk membantu kultifasimu. Selama kamu memiliki cukup kristal raja, kecepatan kultifasimu pasti akan berlipat ganda. Kristal raja, kristal kaisar, dan kristal dewa adalah harta karun paling populer dari tiga alam bela diri. Mereka masing-masing cocok untuk alam bela diri bumi, alam bela diri langit, dan alam bela diri dewa. Namun, tidak banyak kristal kaisar di seluruh kerajaan Wan, dan kristal dewa hanya ada dalam legenda. Jiang Cheng berkata dengan emosional. Kristal raja juga bisa digunakan sebagai mata uang, kan? Long Cheng bertanya. Di manapun itu, hal hebat semacam ini untuk kultifasi akan digunakan sebagai mata uang. Benar sekali. Saudara yang, Anda harus tahu bahwa nilai kristal raja pada dasarnya setara dengan 10 juta pil penghubung surga. 10 juta pil penghubung surga, itu adalah jumlah kekayaan yang luar biasa. Jika orang itu mampu membunuh 10 orang teratas dalam daftar hadiah, dia akan menjadi kaya. Long Cheng tersenyum malu dan berkata, di antara 10 prajurit teratas dalam daftar hadiah, pasti ada seseorang di alam bela diri bumi, kan? Tentu saja, tiga petarung teratas semuanya berada di alam bela diri bumi. Bahkan petarung misterius di posisi ketiga, Long Cheng yang sulit ditangkap, adalah seorang ahli di alam bela diri bumi. Biarku beritahu, Long Cheng ini naik ke posisi ketiga dalam daftar hadiah dalam beberapa bulan terakhir. Saat itu, hal itu menyebabkan sensasi besar di seluruh kekaisaran petapa Wushu karena Long Cheng ini secara langsung membunuh orang penting dari aliansi Wushu. Tidak ada yang tahu siapa orangnya, tetapi kaisar bela diri sangat marah dan secara langsung menaikkan hadiah untuk kepala Long Cheng menjadi seratus kristal raja. Ketika berbicara tentang Long Cheng, mata Jiang Cheng dipenuhi dengan kekaguman. Long Cheng terdiam. Tampaknya prajurit setengah baya itu hanya mempermainkannya. Dengan kekuatan Long Cheng, mustahil baginya untuk menjadi Long Cheng ketiga dalam daftar buruan. Dia benar-benar datang untuk mencari masalah. Dia benar-benar pantas mati. Saudara Jiang, di kekaisaran Wushu Sage, bagaimana peringkat binatang iblis, ramuan, dan senjata ajaib? Long Cheng memikirkan hal ini dan bertanya dengan hati-hati. Di kekaisaran Wushu Sage, binatang iblis, keterampilan tempur, dan ramuan adalah yang paling umum. Benda-benda di panggung surga ada di mana-mana di kekaisaran Wushu Sage. Umumnya, benda-benda yang berada di atas panggung surga dianggap sebagai harta karun tertinggi. Binatang iblis yang berada di atas panggung surga juga dianggap sebagai binatang iblis tertinggi. Phoenix ilahi adalah binatang iblis yang berada di atas panggung surga. Mirip dengan tingkat kultivasi, ramuan, binatang iblis, dan senjata ajaib juga dibagi menjadi tiga tingkat berdasarkan tahap surga, tahap bumi, tahap mistik, dan tahap ilahi. Keterampilan tempur tahap ilahi, ramuan, dan senjata ajaib tidak ditemukan di seluruh wilayah kerajaan segudang. Adapun keterampilan tempur tahap kaisar dan binatang iblis, mereka juga langka di seluruh wilayah kerajaan segudang. Mereka semua berada di tangan para ahli yang tak tertandingi. Adapun keterampilan tempur tahap kaisar dan binatang iblis, mereka adalah eksistensi super yang dapat menghancurkan dunia. Sedangkan untuk tahap raja, di kekaisaran wushu sage kita, keterampilan tempur tahap raja sudah dianggap sebagai harta karun tertinggi. Phoenix ilahi juga merupakan binatang iblis tahap raja. Di atas empat alam dasar utama terdapat tiga alam bela diri utama, binatang iblis, senjata ajaib, ramuan, dan keterampilan tempur. Di atas alam surga, alam mistik, dan alam ilahi terdapat alam raja, alam kaisar, dan alam ilahi. Saudara Jiang, apakah saya benar? Tentu saja, ada juga kristal raja, kristal kaisar, dan kristal ilahi. Long Chen memilah-milah data yang kacau dalam benaknya. Tentu saja, Jiang Cheng berkata sambil tersenyum. Long Chen mengangguk. Dia telah memperoleh banyak pengetahuan dari Jiang Cheng. Pada saat yang sama, dia juga memiliki struktur dunia ini dalam benaknya. Terima kasih banyak, Saudara Jiang, kata Long Chen tulus. Tidak perlu berterima kasih padaku. Namun, Saudara Yang, dari mana kau mendapatkan serigala iblis ini? Jiang Cheng tiba-tiba menatap anak serigala itu, matanya bersinar terang. Tentu saja, aku membawanya dari kampung halamanku. Long Chen sedikit bingung. Mengapa Jiang Cheng selalu membawa topik itu ke Xiaolang? Bolehkah saya tahu di mana kampung halaman Saudara Yang? Jiang Cheng bertanya cepat. Yah, tidak mudah untuk mengatakannya. Kami baru saja bertemu. Long Chen berpikir sejenak. Dia masih belum bisa mempercayai Jiang Cheng sepenuhnya. Dengan kekuatan Jiang Cheng, jika dia pergi ke negara Changyang, dia mungkin akan menimbulkan masalah. Selama pertarungan tadi, dia juga menyadari masalah ini. Jadi pada dasarnya, dia membunuh semua orang yang mendengar nama negara Changyang. Maaf, saya terlalu tidak sabar. Saya bersikap kasar. Jiang Cheng segera meminta maaf sambil tersenyum malu. Tidak apa-apa. Tapi Saudara Jiang, apakah kamu tahu nama Monster Beast ini? Tanya Long Chen. Jiang Cheng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan berkata, alasan mengapa aku tertarik pada serigala iblis ini adalah karena aku belum pernah melihat Monster Beast seperti ini sebelumnya. Sejujurnya, aku sangat tertarik pada Monster Beast sejak aku masih kecil. Aku mengenal semua jenis Monster Beast, tetapi aku belum pernah melihat Monster Beast dengan tanda matahari di dahinya. Aku tahu serigala iblis pemakan bulan yang lemah itu. Kata-kata Jiang Cheng tampaknya tidak salah. Long Chen diam-diam berpikir, sepertinya aku telah mengukur hati seorang pria dengan ukuranku sendiri. Jiang Cheng ini memperkenalkan begitu banyak hal kepadaku dan bahkan menyiapkan tanda pengenal untukku. Namun, aku waspada terhadapnya dan menyembunyikan sesuatu darinya. Namun, karena kita berada di negeri asing, lebih baik tidak mempercayainya sepenuhnya. Pada saat ini, Jiang Cheng mengangkat kepalanya dan berkata dengan penuh semangat, Saudara Yang, lihat, Huang Wu Cheng ada di sini. 449 Long Chen mendonga dan melihat sebuah kota megah di ujung Cakrawala. Kota itu tampak seperti raksasa, terbaring tak bergerak di Cakrawala. Aliran udara kuning besar mengalir keluar dari kota dan menyapu awan-awan di sekitarnya. Dari aliran udara kuning itu, Long Chen dapat merasakan sejumlah besar energi langit dan bumi. Betapa padatnya energi langit dan bumi? Yang mengejutkan Long Chen, ia menemukan bahwa energi spiritual langit dan bumi yang mengelilingi kota di bawah arus udara kuning itu ternyata 10 kali lebih padat daripada energi spiritual di alam abadi Niang. Tentu saja, sebagian besar kota di dinasti Wushu Sage dibangun di atas nadi bumi. Jangan berpikir bahwa tanah yang baru saja kamu lihat itu tandus. Faktanya, tanah itu dipenuhi dengan nadi bumi, dan energi langit dan bumi mengalir melalui nadi bumi. Lihatlah kota bela diri kuning, itu adalah celah di nadi bumi, dan energi langit dan bumi mengalir ke langit melalui celah itu, menyebabkan energi langit dan bumi di kota bela diri kuning menjadi 100 kali lebih padat daripada tempatku berdiri sekarang. Tidak heran orang-orang dari dinasti Wushu Sage memiliki tingkat kultifasi yang kuat. Dengan energi langit dan bumi yang kuat, ku rasa mereka terlahir sangat kuat. Long Chen berkata tanpa berkata-kata. Tentu saja, kota seperti kota bela diri kuning hanya dapat dianggap sebagai kota tingkat menengah. Pada dasarnya, selama seorang anak lahir di kota tingkat rendah, mereka akan dapat menghubungkan sembilan Vena Naga dan mencapai tingkat kesembilan alam Vena Naga. Ketika mereka berusia satu tahun, mereka akan dapat membentuk inti fana mereka. Jiang Cheng berkata dengan bangga. Long Chen agak terdiam, sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Saat itu, kakeknya, leluhur lama keluarga yang, telah berkultifasi sepanjang hidupnya dan hanya mencapai lapisan kesembilan alam pembuluh darah naga. Namun, orang ini dari kota tingkat rendah di dinasti suci bela diri ilahi mampu menghubungkan sembilan pembuluh darah naga dan mencapai lapisan kesembilan alam pembuluh darah naga saat ia lahir. Kota bela diri kuning adalah kota paling terkenal di daerah ini. Lihatlah aliran udara kuning yang mengalir deras ke langit, itu adalah energi nadi bumi yang mengalir keluar dari celah di nadi bumi. Dengan nutrisi dari energi nadi bumi ini, bahkan jika penduduk kota bela diri kuning tidak berkultivasi, mereka masih dapat mencapai alam inti bumi atau bahkan alam inti surgawi. Sedangkan untuk alam sungai surgawi, itu hanya sepotong kue. Jiang Cheng berkata sambil bergegas menuju kota bela diri kuning. Long Chen sangat terkejut. Setelah melihat dinasti petapa bela diri dewa, Long Chen lebih menyadari kesenjangan antara dirinya dan Ling Qi. Bahkan dinasti petapa bela diri dewa memiliki level seperti itu, jadi keluarga Ling Qi mungkin berada di atas alam bela diri dewa. Pada level itu, dengan kekuatan Long Chen saat ini, akan aneh jika orang tua Ling Qi menyerahkan Ling Qi kepadanya. Sepertinya aku benar-benar harus berusaha sekuat tenaga. Long Chen diam-diam mengambil keputusan. Tidak peduli apapun, modalnya kuat, dan semuanya hanya masalah waktu. Pada saat ini, Jiang Cheng melanjutkan, apakah kau ingin pergi ke daerah iblis kuno? Kota bela diri kuning adalah kota terbesar di sebelah daerah iblis kuno. Daerah iblis kuno berada di sisi lain kota bela diri kuning. Jika kau melewati kota bela diri kuning, kau akan mencapai daerah iblis kuno. Long Chen menganggup dan berkata, Terima kasih, Saudara Jiang. Hari ini, Anda telah memecahkan begitu banyak raguan saya. Di masa depan, Yang Qing akan membalas budi Anda. Kau tidak perlu membalas budiku. Takdir telah mempertemukan kita. Demi takdir ini, aku akan melakukan apa saja. Kata Jiang Cheng sambil tersenyum. Senyumnya masih murni. Meskipun dia masih berpakaian seperti playboy. Tak lama kemudian, Long Chen mendekati kota yang megah itu. Ukuran kota itu tampak mirip dengan kota kekaisaran, tetapi jauh lebih megah. Kota kekaisaran kerajaan Chang yang sangat indah, tetapi kota bela diri kuning sangat megah dan mendominasi, ganas dan menakutkan. Kota itu seperti binatang buas, terus-menerus berbaring diam dan memamerkan kekuatannya. Ketika mendekati kota bela diri kuning, Jiang Cheng mengeluarkan token identitas dan menyerahkannya kepada Long Chen. Dia berkata, Saudara Yang, token identitas ini milikku. Ketika kamu memasuki kota, kamu dapat langsung menyebut dirimu Jiang Cheng. Apa yang akan kamu gunakan? Long Chen bertanya dengan ragu. Keluarga ku punya pengaruh, jadi aku juga mendapat token identitas. Namun, nama pada token identitas ini palsu, kata Jiang Cheng sambil tersenyum. Long Chen mengangguk. Untuk bisa mendapatkan token identitas palsu dan menggunakannya, Jiang Cheng tampaknya memiliki beberapa latar belakang. Tak lama kemudian, mereka tiba di luar gerbang kota. Di depan gerbang kota bela diri kuning, setidaknya ada seribu prajurit yang mengenakan pakaian emas aliansi Wushu berdiri di sana. Masing-masing dari mereka memiliki karakter, Wu, yang megah di dada mereka. Long Chen mengikuti Jiang Cheng dan berbaris di barisan paling belakang. Barisan itu dengan cepat bergerak ke depan. Di kota bela diri kuning, tidak banyak orang yang berani membuat masalah. Selain itu, anggota aliansi Wushu di sini lebih disiplin. Tidak ada kasus pembunuhan orang yang tidak bersalah. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa masih banyak orang di dunia ini yang tidak mampu mereka ganggu. Tak lama kemudian, giliran Jiang Cheng. Pada saat ini, Jiang Cheng berjalan ke depan. Long Chen memperhatikan dengan saksama dan melihat Jiang Cheng dengan cepat mengeluarkan token identitas emas dari tas kosmosnya. Long Chen tidak melihat token itu dengan jelas, tetapi ketika penjaga melihatnya, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi hormat. Dia membungkuk sedikit, menunjukkan bahwa Jiang Cheng boleh masuk. Long Chen memperhatikan detail ini. Siapakah Jiang Cheng ini? Long Chen berpikir dalam hatinya. Pada saat ini, Jiang Cheng buru-buru mengedipkan mata pada Long Chen dan berkata kepadanya, Jiang Cheng, cepatlah kemari. Long Chen menganggup dan menyerahkan medali identitas yang diberikan Jiang Cheng kepadanya kepada prajurit yang menjaga kota. Prajurit itu melihat medali identitas itu dan kemudian melihat penampilan Long Chen sebelum membiarkan Long Chen lewat. Ketika penjaga itu melihat nama, Jiang Cheng, dia tidak menunjukkan rasa hormat. Ketika dia melihat tanda pengenal di tangan Jiang Cheng, dia merasa kagum. Dengan kata lain, tanda pengenal di tangan Jiang Cheng pasti berstatus lebih tinggi daripada yang ada di tanganku. Jelas, itu adalah identitas aslinya. Yang ada di tanganku adalah nama samaran. Dengan kata lain, Jiang Cheng ini sama sekali bukan Jiang Cheng. Dia berbohong kepadaku. Long Chen menyadari hal ini dan hatinya berubah. Kakak Yang, ada apa? Jiang Cheng melihat ekspresi Long Chen agak tidak wajar, jadi dia cepat-cepat bertanya. Tidak apa-apa. Aku hanya sedikit terkejut dengan kekayaan energi spiritual langit dan bumi di kota Bela Diri Kuning. Long Chen berkata sambil tersenyum. Memang, energi spiritual langit dan bumi di kota Bela Diri Kuning jauh lebih kuat daripada di negeri Dongeng Niyang. Gas yang naik dari tanah membuat kota Bela Diri Kuning tampak seperti kompor yang sangat panas. Di kota Bela Diri Kuning, Long Chen merasa sangat nyaman. Kota Bela Diri Kuning hanyalah kota berukuran sedang yang sederhana. Suatu hari, saat kamu cukup beruntung untuk pergi ke markas Aliansi Wushu, kota Kaisar Bela Diri, kamu akan tahu seperti apa energi spiritual vena bumi yang kaya itu. Mata Jiang Cheng menunjukkan ekspresi iri. Kau juga belum pernah ke sana, tebak Long Chen. Itu sudah pasti. Mereka yang memenuhi syarat untuk pergi ke kota Kaisar Bela Diri semuanya adalah tokoh penting dalam Aliansi Wushu. Itu adalah tempat berkumpulnya para petinggi Aliansi Wushu. Bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk pergi ke sana? Kata Jiang Cheng sambil tersenyum. Setelah itu, mereka berjalan bolak-balik di kota Bela Diri Kuning sambil berbincang. Long Chen melihat orang-orang yang datang dan pergi. Benar saja, semua orang di sini sangat kuat. Sepanjang jalan, Long Chen pada dasarnya tidak melihat seorang pun prajurit yang lebih rendah dari alam inti bumi. Jiang Cheng, apakah kau membawaku untuk mengambil token identitasku? Tanya Long Chen. Awalnya, dia memilih untuk percaya pada Jiang Cheng. Namun, dari detail kecil saat memasuki kota, dia bisa tahu bahwa Jiang Cheng mungkin tidak sebaik yang terlihat. Long Chen benar-benar ingin tahu apa tujuan Jiang Cheng. Saat ini, si orang berada di pelukan Long Chen. Dia juga menatap Jiang Cheng dengan ekspresi bingung. Teman-temanku dari Aliansi Wushu berada di sebelah barat kota Bela Diri Kuning. Kami sekarang berada di sebelah timur kota, jadi kami akan segera sampai di sana. Namun, alasan utamaku datang ke kota Bela Diri Kuning hari ini adalah untuk berpartisipasi dalam pelelangan kecil dan mendapatkan beberapa barang kecil. Lelang akan segera dimulai, jadi aku ingin tahu apakah saudara yang dapat menundanya sedikit. Jiang Cheng berkata dengan ekspresi gelisah. Sepertinya dia tidak berpura-pura. Long Chen memikirkannya. Dia memiliki blood escape dan beberapa kemampuan sihir lainnya. Ditambah lagi, kekuatan Jiang Cheng seharusnya berada di sekitar level ketiga dari alam reaching heaven, jadi dia bukan ancaman baginya. Jadi, dia menganggup dan berkata, Saudara Jiang telah banyak membantu saya. Tentu saja, tidak masalah bagi saya untuk menunda sedikit. Tolong tunjukkan jalannya, Saudara Jiang. Terima kasih banyak, Saudara Yang. Jiang Cheng menganggup penuh terima kasih. Ia menuntun Long Chen berkeliling kota Bela Diri Kuning dan perlahan-lahan tiba di sebuah gedung yang mirip dengan Liga Bisnis Cahaya Pagi. Di bawah sambutan para penjaga di pintu, Jiang Cheng menuntun Long Chen ke tempat tersebut. Pada saat ini, pelelangan akan segera dimulai. Jiang Cheng memasuki kotak VIP dan menunggu pelelangan di bawah dimulai. Long Chen melihat ke bawah dari jendela. Awalnya, langit gelap gulita, tetapi segera menjadi terang. Seorang gadis cantik, mengenakan pakaian terbuka, berjalan ke tengah panggung dan mulai berinteraksi dengan para tamu. Suara gadis itu sangat centil dan manis. Tak lama kemudian, orang-orang di bawah tergoda olehnya. Pada saat ini, gadis itu tertawa dan mengumumkan dimulainya pelelangan secara resmi. Yang Qing, jangan cemas. Aku datang hari ini untuk mengambil salah satu barang. Namun kali ini, seharusnya ada setidaknya 20 harta karun. Jika saudara yang membutuhkannya, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membelinya untuk saudara yang. Itu bisa dianggap sebagai hadiah ucapan selamat untuk saudara yang. Bagaimana? kata Jiang Cheng sambil tersenyum. Terima kasih banyak, saudara Jiang. Long Chen juga tersenyum. Dia tahu bahwa orang ini memiliki niat buruk. Jika Jiang Cheng benar-benar ingin memberinya sesuatu, Long Chen tentu saja akan menerimanya tanpa ragu-ragu. Tak lama kemudian, pelelangan pun dimulai. Awalnya, hanya item heaven rank tingkat rendah yang muncul. Tentu saja, ini hanya pelelangan skala kecil. Di tempat seperti Yellow Martial City, seharusnya ada banyak item heaven rank tingkat menengah. Di antara benda-benda ini, ada ramuan surgawi yang mirip dengan teratai merah darah terlarang. Ada juga senjata ilahi dan keterampilan tempur surgawi. Ada berbagai macam keterampilan tempur. Namun, keterampilan tempur surgawi tingkat rendah tidak lagi dibutuhkan oleh Long Chen. Jiang Cheng juga menunggu benda-benda itu muncul nanti, jadi mereka berdua tidak berbicara untuk sementara waktu. Setelah lebih dari sepuluh harta karun di lelang, Xiao Lang, yang berada di pelukan Long Chen, tiba-tiba menjulurkan kepalanya dan melihat ke arah pelelangan. Long Chen mengikuti tatapannya dan melihat ke arah pelelangan. 450. Setelah itu, Long Chen mengikuti Jiang Cheng keluar dari tempat pelelangan. Di bawah pimpinan Jiang Cheng, mereka berjalan mengelilingi kota bela diri kuning yang besar. Saudara Yang, kita akan sampai di sebelah barat kota sebentar lagi. Teman-temanku dari aliansi Wushu ada di sana. Jiang Cheng berbalik dan berkata sambil tersenyum lebar. Long Chen mengangguk sambil tersenyum. Dia mengamati sekeliling dan menemukan bahwa mereka memang berada di sebelah barat kota. Namun, semakin jauh mereka berjalan, semakin sepi. Energi spiritual di sebelah barat kota tidak begitu kaya, jadi lebih sedikit orang yang tinggal di sini. Lebih tenang. Faktanya, tidak banyak orang di kekaisaran Wushu Sage. Hanya saja mereka umumnya lebih kuat. Populasi kota seperti kota bela diri kuning mungkin kurang dari setengah populasi kota Yuanling. Lagi pula, semakin kuat orang, semakin mudah bagi yang lemah untuk dimangsa yang kuat. Tak lama kemudian, Long Chen dan Jiang Cheng tiba di depan pintu sebuah kompleks yang agak bobrok. Kompleks ini sepertinya sudah lama tidak berpenghuni, jadi banyak sekali debunya. Akhirnya kita sampai di sini. Kalian pasti sudah tidak sabar menunggu. Mereka ada di dalam. Jiang Cheng mendorong pintu dengan lembut dan membawa Long Chen masuk. Long Chen mencibir dalam hatinya. Pada saat ini, Jiang Cheng benar-benar telah mengekspos dirinya sendiri. Kompleks ini jelas sudah lama tidak berpenghuni. Bagaimana mungkin ada orang dari Aliansi Wushu yang tinggal di sini? Selain itu, Aliansi Wushu sangat tinggi dan perkasa. Bagaimana mereka bisa tinggal di tempat terpencil di sebelah barat kota ini? Long Chen memperkirakan bahwa Jiang Cheng akan segera menunjukkan warna aslinya. Mengikuti Jiang Cheng, Long Chen segera berjalan ke Aula di tengah kompleks. Aula ini sangat luas. Baik lantai maupun meja dan kursi semuanya tertutup debu. Jelas tidak ada seorang pun yang tinggal di sini setidaknya selama 10 tahun. Saudara Jiang, apakah teman-temanmu dari Aliansi Wushu ada di sini? Mengapa ada debu di mana-mana? Long Chen berdiri di pintu dan berpura-pura bodoh. Pada saat ini, Jiang Cheng berdiri di tengah Aula. Dia perlahan berbalik dan menatap Long Chen dengan tatapan main-main. Dia mengalihkan pandangannya ke Xiaolang yang berada di samping Long Chen dan berkata dengan tatapan serakah, Yang King, jangan khawatir. Mereka seharusnya sudah keluar dan mungkin akan segera kembali. Bagaimana kalau aku membahas sesuatu denganmu selama ini? Ada apa? Saudara Jiang, tolong bicara. Long Chen berpura-pura bingung. Melihat ekspresi konyol di wajah Long Chen, Jiang Cheng mencibir dalam hatinya. Long Chen sebenarnya tidak menemukan apapun. Dapat dilihat betapa bodohnya Long Chen. Dia menatap Xiaolang dan berkata tanpa sedikitpun kesopanan, Saudara Yang, dalam perjalanan ke sini, aku telah memperkenalkanmu pada berbagai aspek dinasti Wushu Sage dan bahkan memberimu inti monster singa berapi. Aku bahkan akan membuatkan token identitas untukmu nanti. Aku sudah sangat baik padamu. Saudara Jiang memang sangat baik padaku. Aku akan mengingat kebaikan ini di hatiku. Namun, apa yang ingin dibicarakan oleh Saudara Jiang? Tanya Long Chen. Mata Jiang Cheng berbinar saat dia menatap Xiaolang dan berkata sambil tersenyum, saat pertama kali melihat monster beast ini, aku merasa punya perasaan khusus padanya. Aku sangat mencintai monster beast ini. Aku tidak tahu apakah saudara yang bersedia melepaskan monster wolf ini dan memberikannya kepadaku. Jika memungkinkan, aku bisa memberikan pil penghubung surga sebanyak yang kamu mau. Itu sama sekali tidak mungkin. Xiaolang adalah saudaraku. Bagaimana mungkin aku memberikannya kepadamu begitu saja? Bahkan jika kamu memberiku 10 juta pil penghubung surga, aku tetap tidak akan menerimanya. Long Chen dengan tegas membantah. Benar saja, seperti yang diharapkannya, tujuan orang ini adalah Xiaolang. Dia bahkan telah menyiapkan rantai cincin jiwa. Sikap Long Chen yang tiba-tiba dan tegas membuat Jiang Cheng menatap kosong. Dia tidak ingin mengambil risiko bertarung di sini, jadi dia telah menyiapkan solusi damai. Namun, karena Long Chen menolak bersulang dan dipaksa minum, Jiang Cheng tidak dapat disalahkan karena bersikap kejam. Jadi Jiang Cheng merendahkan suaranya dan berkata, Saudara Yang, sejujurnya, aku harus mendapatkan monster serigala ini hari ini. Saudara yang benar-benar bertekad, tidak memberiku kesempatan. Long Chen tiba-tiba tertawa. Baiklah, Jiang Cheng, aku akan berhenti mempermainkanmu. Ketika aku keluar dari pelelangan cincin pengikat jiwa, aku tahu bahwa kau sedang mengincar anak serigala itu. Aku yakin kau tahu bahwa dia adalah serigala pemakan matahari ketika kau mendekatiku. Long Chen berkata langsung. Jiang Cheng tercengang. Ia mengira bahwa ia telah merencanakan sesuatu terhadap Long Chen, tetapi ia tidak menyangka bahwa Long Chen mengetahui triknya dengan sangat baik. Ini merupakan penghinaan baginya. Jiang Cheng langsung menjadi marah karena merasa terhina, dan ekspresinya langsung berubah muram. Ia berkata dengan dingin, jadi begitulah adanya. Tetapi Yang King, kau benar-benar terlalu berani. Karena kau tahu bahwa aku sedang merencanakan sesuatu terhadapmu, kau benar-benar berani mengikutiku ke sini. Mengapa aku tidak berani, kata Long Chen langsung. Sikap acuh-ta'acuh Long Chen membuat hati Jiang Cheng dipenuhi dengan niat membunuh. Dia sangat marah hingga tertawa. Bagus, bagus, bagus. Awalnya aku ingin memberimu jalan keluar, tetapi kamu malah mencari kematian. Kalau begitu jangan salahkan aku, Jiang Cheng. Kamu juga seorang jenius yang cukup hebat. Sayangnya, kamu baru saja tiba di dinasti Dewa Wushu Sage, dan jiwamu akan segera menemui ajalnya. Long Chen tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengannya. Karena pihak lain ingin membunuhnya, Long Chen tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. Dengan karakternya, dia tidak akan membiarkan musuh yang ingin membunuhnya hidup di dunia ini. Terlebih lagi, Long Chen tahu bahwa status Jiang Cheng tidaklah rendah. Dari fakta bahwa ia dapat dengan mudah mengeluarkan 15.000 pil surga tertinggi untuk membeli cincin penyegel jiwa, ia pasti memiliki banyak pil surga tertinggi di tas kosmosnya. Long Chen sangat membutuhkan pil surga tertinggi. Karena pihak lain telah mengantarkan dirinya sendiri ke depan pintunya, ia tentu saja tidak akan bersikap sopan dan akan menerimanya. Kedua pihak berada dalam kebuntuan dan hendak mengambil tindakan. Pada saat ini, Long Chen memulai transformasi jiwa naga. Tidak ada cara lain. Kekuatannya saat ini sepenuhnya didukung oleh transformasi jiwa naga. Jika bukan karena fisik naga yang sangat kuat yang dihasilkan oleh transformasi jiwa naga, Long Chen, yang hanya berada di tingkat ke-9 dari tingkat sungai surgawi, tidak akan sebanding dengan Jiang Cheng sama sekali. Ketika Long Chen menyelesaikan transformasi jiwa naga, Jiang Cheng menghirup napas sedikit. Dia pernah melihat Long Chen menggunakan transformasi jiwa naga ini untuk membantai dari jauh. Dia tidak menyangka akan menemukan bahwa aura pada Long Chen sebenarnya sangat menakutkan ketika dia mendekat. Aura berdarah dan pembunuh yang berasal dari zaman kuno itu benar-benar membuatnya ingin berlutut dan gemetar. Itu pasti salah paham. Jiang Cheng berkata dalam hati. Pada saat yang sama, kekuatan tingkat ke-3 dari Heaven Ascension Tier meledak. Tingkat ke-3 dari Heaven Ascension Tier telah membuka tiga spiritual aperture yang membentuk pusat dari tiga truki di dalam tubuh. Truki melonjak dalam spiritual aperture dan bima sakti di dalam tubuh, mengeluarkan kekuatan yang dahsyat. Setidaknya beberapa kali lebih kuat daripada seorang seniman bela diri di tingkat ke-2 Heaven Ascension Tier. Selain itu, Jiang Cheng memiliki latar belakang yang luar biasa, jadi dia pasti memiliki banyak teknik rahasia di keluarganya. Namun, Long Cheng menemukan sesuatu yang lain. Dilihat dari cara Jiang Cheng menggunakan trukinya, serta mentalitasnya selama pertempuran, tampaknya orang ini memiliki sedikit sekali pengalaman pertempuran yang sebenarnya. Selain itu, meskipun trukinya kuat, dia tidak dapat mengendalikannya dengan baik. Jelas bahwa dia telah meningkatkan trukinya secara paksa dengan banyak obat-obatan. Long Cheng berpikir dalam hati sambil mengamati Jiang Cheng dengan saksama. Jiang Cheng ini seharusnya adalah keturunan dari kekuatan kelas atas, tetapi dia memang orang yang sangat boros. Dia memiliki banyak sumber daya, tetapi kekuatannya hanya pada tingkat ketiga dari tingkat kenaikan surga. Long Cheng dengan cepat mengetahui latar belakang keluarga Jiang Cheng. Mari kita akhiri ini dengan cepat. Saat memikirkan hal ini, Long Cheng melesat ke arah Jiang Cheng seperti hantu merah darah di hadapan Jiang Cheng. Kecepatannya saat ini didukung oleh tubuhnya yang kuat. Oleh karena itu, dibandingkan dengan kecepatan yang didukung oleh trukinya, dia jauh lebih gesit dan cepat. Selain itu, di lingkungan yang sempit seperti itu, dia bahkan dapat mengerahkan kekuatan yang lebih kuat. Kecepatannya lumayan. Jiang Cheng berteriak dengan sok. Melihat Long Cheng berlari ke arahnya, dia segera menggeser tubuhnya dan berlari ke arah Long Cheng. Kemudian, dia menggunakan rock spray adding wings. Truki dari level ketiga Heaven Aschen Xiontier meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Untuk sesaat, udara bergetar, dan kursi-kursi di aula bergetar dengan suara berdengung, sebelum berubah menjadi bubuk. Long Cheng telah mengambil langkah pertama, namun memang Jiang Cheng yang mengambil langkah pertama. Tiga segel king kuno. Jiang Cheng dengan cepat membentuk segel di udara. Jari-jarinya bergerak sangat cepat, seperti sayap serangga yang mengepak dengan cepat. Dalam waktu yang sangat singkat, ia berhasil membuat segel. Di bawah kendalinya, segel itu melesat ke arah Long Cheng. Untuk sesaat, udara menekan ke bawah, dan lantai yang awalnya utuh retak seperti jaring besar. Itu seharusnya merupakan keterampilan tempur tingkat surga tingkat rendah. Long Cheng mengerti setelah melihatnya. Namun, tiga segel king kuno mungkin lebih kuat daripada pedang iblis tertinggi saat digunakan. Itu dianggap sebagai keterampilan tempur tingkat tinggi di antara keterampilan tempur tingkat surga tingkat rendah. Akan tetapi, ketika dilakukan oleh Jiang Cheng, hal itu tampak agak sulit. Long Cheng menghentakkan kaki di tanah dan menyerang Jiang Cheng yang sedang melayang di udara. Dalam proses penyerangan, pedang kaisar iblis muncul di tangannya. Prinsip pedang kaisar iblis, pedang iblis tertinggi. Di bawah kendali Long Cheng, ribuan pedang hitam beradu dengan tiga segel king kuno milik Jiang Cheng. Dapat dilihat bahwa ada tiga variasi pada tiga segel king kuno. Namun, Long Cheng memotong serangannya dengan cara yang gila. Beraninya kau tidak menghindari serangan dari alam kenaikan surga tingkat ketiga. Jiang Cheng sedikit terkejut, karena Long Cheng tidak memainkan kartunya sesuai akal sehat. Dia tidak memilih untuk melawannya secara langsung, tetapi menyerang Jiang Cheng dari samping. Dengan kata lain, jika ini terus berlanjut, serangan Jiang Cheng pasti akan mengenai Long Cheng, tetapi serangan Long Cheng juga akan mengenai Jiang Cheng. Keduanya akan terluka, dan keduanya bahkan mungkin mati. Long Cheng hanya tersenyum acu-ta'acu menanggapi keterkejutan Jiang Cheng, dan terus menyerang Jiang Cheng dari samping. Kamu gila! Pada saat kritis ini, Jiang Cheng tidak punya pilihan selain menarik kembali serangannya dan mundur dengan panik. Dia ingin melarikan diri dari pedang iblis tertinggi milik Long Cheng. Anda memiliki terlalu sedikit pengalaman praktis. Long Cheng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tahu bahwa Jiang Cheng kurang pengalaman praktis, jadi dia menggunakan cara mempertaruhkan nyawanya ini. Dia menduga bahwa Jiang Cheng akan memilih mundur terlebih dahulu. Akan tetapi, Long Cheng memanfaatkan kemunduran ini untuk menjadi lebih kejam saat ia menyerang pihak lain.